Penatua penegak hukum duduk setelah memberikan suaranya. Ji Zantian melirik Li Sang, yang terakhir tidak menunggu orang-orang di pihak penatua penegak hukum untuk memilih. Dia berdiri dan berkata, energi formasi pertahanan kota masih bisa bertahan selama satu tahun tiga bulan, racun dewa penyihir belum terpecahkan, dan siapa yang tahu perubahan apa yang akan terjadi. Setelah ada perubahan hati dan kota pembasmi iblis ditembus, kita tidak hanya akan mati, tapi seluruh umat manusia akan dimusnahkan. Jadi, saya pikir untuk bersikap konservatif, kita harus segera menggunakan artefak leluhur Doutian pada saat ini. Saya memilih dan setuju. Perkataan Li Sang membuat banyak orang kembali berbicara, namun diskusi berjalan sangat hening, lagi pula pemungutan suara telah dimulai. Banyak orang yang ragu-ragu, namun orang-orang dari kedua belah pihak mulai memberikan suara satu per satu, dan ada pula yang mulai mengumpulkan suara, pada akhirnya minoritas mematuhi mayoritas. Saya mendukung. Saya setuju. Saya keberatan. Aku abstain. Menjauhkan diri. Para tetua memberikan suara satu demi satu, suara dari kedua belah pihak sangat ketat, dan banyak yang abstain. Jika Anda setuju, Anda akan menyinggung para tetua penegak hukum dan luli. Jika Anda keberatan, Anda akan menyinggung Ji Zantian. Tidak peduli apa, Ji Zantian sekarang adalah satu-satunya jenius di dunia ini, dan dia masih menjadi penguasa istana. Setuju. Setuju. Pada tahap pemungutan suara selanjutnya, wajah Jiang Tiansun, Adipati Agung ketiga, dan lainnya menjadi sedikit jelek. Mayoritas orang setuju, tergantung situasinya, kita akan kalah kali ini. Tetua penegak hukum sangat acuh tak acuh, setelah Ji Zantian mengeluarkan suara, dia sebenarnya tahu bahwa dia telah kalah. Bagaimanapun, situasi umat manusia sangat kritis saat ini, dan banyak tetua ketakutan, takut kota pembasmi iblis akan ditembus, luli tidak punya pilihan selain menggunakan senjata leluhur. Selain itu, luli menyinggung lima kekuatan besar, dan para tetua di belakang lima kekuatan besar ini semuanya memihak Ji Zantian. Banyak juga sesepuh yang abstain dalam pemungutan suara, sehingga bisa dipastikan pihak mereka diuntungkan dalam jumlah suara. Baiklah, pemungutan suara berakhir beberapa saat kemudian, dan yang mengejutkan para tetua penegak hukum, Allah tetua mengeluarkan resolusi tersebut. Memutuskan untuk menggunakan senjata leluhur dan memberikannya kepada Ji Zantian untuk membasmi iblis besar dan kaisar agung klan Wu. Ambil senjata leluhur Dou Tian, Li Sang berteriak dengan bangga, dan batasan di kastil dibuka, lalu Li Sang keluar bersama sembilan tetua. Artefak leluhur ditempatkan di sebuah kastil rahasia dengan lusinan batasan di dalamnya, sepuluh tetua harus membukanya bersama-sama sebelum dapat dikeluarkan. Hati setiap orang dipenuhi dengan kegembiraan. Banyak orang telah mendengar tentang kekuatan senjata leluhur, dikatakan sebanding dengan senjata dewa dan dapat meningkatkan kekuatan tempur seorang pejuang sepuluh kali lipat. Satu-satunya yang disayangkan adalah senjata leluhur tersebut tidak memiliki banyak energi yang tersisa, sekali digunakan hanya dapat digunakan paling lama satu jam, setelah satu jam senjata leluhur tersebut akan menjadi besi tua. Sesaat kemudian, Li Sang kembali dengan sembilan tetua, pembatasan di dalam kastil dibuka lagi, dan Li Sang masuk sambil memegang sebuah kotak besi emas gelap yang besar. Kotak besi itu panjangnya lebih dari sepuluh kaki, dan diukir dengan gambar dan teks misterius, sekilas terlihat bahwa ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kotak berisi senjata leluhur sungguh luar biasa, seberapa kuatkah senjata leluhur di dalamnya. Di bawah sorotan mata banyak orang, Li Sang berjalan ke arah Ji Zantian, dia membungkus sedikit, mengangkat kotak itu tinggi-tinggi di tangannya dan berkata, Tuan Istana, tolong ambil artefak leluhur. Bagus, Ji Zantian berdiri, aura kekerasannya memenuhi udara, matanya menyala-nyala, dia meraih kotak besi itu dengan tangannya yang besar dan perlahan membukanya. Bas, cahaya kemasan gelap bersinar dari kotak besi, Ji Zantian melihat ke dalam dengan satu tangan dan mengeluarkan pedang raksasa yang indah. Ini adalah pedang raksasa emas gelap, panjang satu kaki, dengan pola emas gelap di sekujur tubuhnya, sangat indah dan mendominasi. Ada dua karakter besar dengan naga terbang dan burung phoenix di gagangnya Doutian. Pedang yang belum diresapi energi yang dalam namun membuat semua orang merasa tertekan dan tercekik hanya dengan pedangnya. Cahaya kemasan gelap yang menyinari pedang ini seperti warna terindah di dunia, yang membuat sekelompok orang terpesona dan menarik perhatian banyak orang. Bas, Ji Zantian menunjukkan cincin di tangannya dan memasukkan senjata leluhur Doutian ke dalamnya. Dia tidak akan menggunakannya sekarang. Sekali dia menggunakan pedang ini, pedang itu hanya dapat digunakan selama satu jam. Itu harus digunakan pada saat yang paling kritis. Oke, sekarang kita lanjut ke topik kedua. Ji Zantian memandang Li Sang, tetapi Li Sang tidak menceritakan kisahnya. Sebaliknya, dia melihat ke arah Ji Mengtian di belakangnya dan berkata, Proposal ini dibuat oleh Hallmaster Ji. Biarkan dia menjelaskannya kepada semua orang. Desir-desir-desir, sekelompok orang memandang Ji Mengtian. Cahaya dingin melintas di mata Jiang Tiansun dan Adipati Agung ketiga. Mereka memiliki firasat buruk di hati mereka. Diperhatikan oleh begitu banyak pria kuat, Ji Mengtian tidak gugup sama sekali. Dia berdiri dengan senyum manis, membungku rendah dan berjalan ke panggung dengan tangga teratai. Setelah memberi hormat lagi, dia berkata senior dan tetua, Terima kasih atas perhatian Anda sayang, King. Aula perang didirikan. Mengtian memikul tanggung jawab yang berat dan tidak berani mengendur. Dia menyatukan sebagian besar pejuang muda di kota untuk bekerja sama melindungi umat manusia. Kata-kata Ji Mengtian yang diucapkan dengan baik, statusnya yang menyendiri, dan penampilan yang memukau menarik sekelompok lelaki tua untuk menganggupkan kepala. Dia berhenti, wajahnya menjadi serius, dan dia berkata dengan serius dengan upaya bersama King Santang, Kami telah memikirkan cara untuk menyelesaikan krisis saat ini di kota Pembasmi Iblis. Dan jika penerapannya berjalan lancar, tingkat keberhasilan akan mencapai 80%. Wah, seluruh tempat menjadi gempar. Sekelompok orang tua telah memikirkannya begitu lama tetapi masih belum menemukan solusi. Ji Mengtian sebenarnya mengatakan bahwa dia telah memikirkan cara untuk memecahkan situasi. Dan tingkat keberhasilannya mencapai 80%. Saat itu, banyak lelaki tua yang berdiri silih berganti, menanyakan pertanyaan tentang Ji Mengtian, dan tak segan-segan memujinya. Dinyatakan dengan jelas bahwa jika Ji Mengtian benar-benar dapat memecahkan keadaan, dia pasti akan menjadi pahlawan umat manusia nomor satu dalam 100 ribu tahun terakhir. Tetua senior, jangan khawatir. Ji Mengtian tersenyum dan mengangkat tangannya untuk menenangkan diri, meminta semua orang untuk tenang. Setelah kastil benar-benar sunyi, dia berbicara 10 hari yang lalu, saya mengirim orang keluar untuk bertemu dengan Dewa Iblis Besar dan merundingkan kesepakatan. Selama kita memberinya item, dia akan segera bersumpah darah kepada Iblis, berjanji untuk menarik pasukannya, dan keempat suku tidak akan pernah menyerang umat manusia selama 10 ribu tahun. Protokol. Ekspresi banyak orang sedikit berubah Ji Mengtian benar-benar pergi bernegosiasi dengan Dewa Iblis Besar. Ini adalah kolaborasi dengan musuh. Namun Ji Mengtian mampu berbicara dengan Dewa Iblis Besar, wanita ini dianggap sangat cakep dan berani. Apakah ini serius? Barang apa? Titik-titik-titik. Aula menjadi berisik lagi, tetua penegak hukum tidak memiliki ekspresi di wajahnya, dan Jiang Tiansun serta ketiga pangeran saling memandang dan ekspresi mereka sedikit berubah lagi. Li Sang melambaikan tangannya untuk menekan semua orang, dan Ji Mengtian berkata masalah ini tentu saja tidak akan dipalsukan. Bagaimana Mengtian bisa menipu Anda tentang masalah sebesar itu? Utusan Dewa Iblis Besar ada di kota Pembasmi Iblis saat ini, dan Kepala Istana serta Penatua Li secara pribadi telah menanyakannya. Ji Mengtian tersenyum dan melanjutkan adapun apa yang diinginkan oleh Dewa Iblis Besar, itu tidak lain adalah Mutiara Tianxie milik Tuan Luli. Dewa Iblis Besar telah menjelaskan bahwa selama dia mendapatkan Mutiara Tianxie, dia akan segera mundur, kalau tidak dia akan bertarung sampai mati kali ini. Luli, Mutiara Tianxie, kegembiraan di mata banyak orang meredup bagaimana Luli bisa dengan patuh menyerahkan Mutiara Jahat Langit. Dan jika dia mengetahui bahwa semua orang berkomplot melawannya, dia mungkin akan menjadi marah dan melakukan pembasmian besar-besaran, bukan? Wajah tetua penegak hukum menjadi suram untuk pertama kalinya, dan Jiang Tianxun serta Adipati Agung ketiga memiliki niat membasmi di mata mereka. Apakah Ji Mengtian ini masih ogah menyerah hingga saat ini? Empat suku menekan wilayah tersebut, dan jumlah mereka akan segera musnah. Apakah Anda masih berpikir untuk berperang di antara Anda sendiri? Ji Mengtian mengabaikan tatapan mematikan dari Jiang Tianxun dan yang lainnya. Dia berdiri tegak, berjalan beberapa langkah di aula, dan berkata dengan sangat percaya diri semua orang harus khawatir bahwa Tuhan Lu tidak akan menyerahkan Mutiara Tianxie, kan? Jangan-jangan khawatir, selama olah penatua setuju dan dengan bekerja sama dengan saya, Mengtian yakin 80% bahwa Tuhan Lu akan memberinya Mutiara Jahat Surgawi. 80% yakin. Empat kata ini membuat mata banyak orang berbinar, jika Luli bisa mempersembahkan Mutiara Jahat Surgawi dan Dewa Iblis besar benar-benar bisa mundur setelah mendapatkan Mutiara Jahat Surgawi, banyak orang akan senang mendengarnya. Apa pentingnya keberadaan Istana Pembasmi Iblis? Hanya untuk melindungi umat manusia, tidak ada hal lain yang penting. Kali ini keempat suku berada di bawah tekanan. Karena racun Dewa Penyihir, bahkan manusia terkuat pun tidak mampu bertarung. Kota Pembasmi Langit dan Kota Bawah Tanah serta Kota Pembasmi Iblis telah jatuh satu demi satu, umat manusia dalam bahaya dan mereka harus menggunakan senjata leluhur mereka. Biarpun kamu menggunakan senjata leluhur, bisakah kamu benar-benar membasmi Iblis besar itu? Belum lagi Jizantian yang ragu, bahkan sekelompok tetua pun pun tidak optimis. Karena Dewa Iblis besar memiliki rahasia perpindahan ruang angkasa, Jizantian akan dipindahkan segera setelah dia dekat dengannya. Jizantian akan tertipu. Senjata leluhur hanya bisa bertahan selama satu jam. Saat Jizantian kembali, senjata leluhur tidak akan ada gunanya. Semua orang tahu bahwa Great Demon God adalah Dewa Sejati yang dipercaya oleh para Iblis. Jika Great Demon God benar-benar membuat sumpah darah Iblis, dia pasti akan menarik pasukannya. Ribuan tahun kemudian, Iblis besar akan mati, dan umat manusia akan terus melahirkan orang-orang kuat. Pada saat itu, umat manusia mungkin mampu melampaui empat ras tersebut. Apa yang Luli pikirkan? Banyak orang tidak akan mempedulikannya, selama mereka bisa mendapatkan mutiara jahat surgawi. Jika tidak, Luli akan marah dan akan terjadi badai berdarah di kota Pembasmi Iblis. Seorang penatua menghilangkan keraguan di dalam hatinya penatua mengtian, dapatkah Anda memberitahu kami semua tentang rencana Anda? Jika memungkinkan, kami akan membahasnya lagi. Mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Ji Mengtian, dan mereka sangat terkejut bagaimana dia bisa membuat Luli menyerahkan mutiara Tian Xi dengan patuh. Luli adalah orang yang memberontak dan kejam, dan konsekuensi dari kemarahannya tidak dapat diprediksi. Mudah, mata indah Ji Mengtian dipenuhi cahaya saat dia berkata, ada formasi dewa yang terperangkap di kota Pembasmi Iblis, kan? Selama formasi itu diaktifkan, Luli tidak akan bisa bergerak. Bagaimana saya bisa mendapatkan Tuhan? Lu menawarkan mutiara jahat langit. Serahkan sisanya padaku. Jika aku tidak bisa melakukannya, aku akan bertanggung jawab penuh dan basmi diri untuk meminta maaf. Titik-titik-titik. Anehnya, seluruh tempat menjadi sunyi, Ji Mengtian menjamin hidupnya sendiri, tetapi itu tidak dapat meyakinkan semua orang. Memang ada formasi dewa yang menjebak di kota ini, tetapi apakah itu dapat menjebak mutiara Tian Xi adalah pertanyaan lain. Selain itu, ada banyak orang dari pihak Luli di kota, dan istana Pembasmi Iblis akan memulai perang saudara jika mereka tidak melakukannya dengan baik. Banyak orang memandang Grand Duke Jiang Tian Sun dan yang lainnya, dan beberapa melihat ke penatua penegah hukum. Jika penatua penegah hukum menjadi marah, siapa yang berani mendukung lamaran tersebut? Ji Mengtian melirik wajah kakek ketiga Jiang Tian Sun, mengerucutkan bibirnya dan berkata jangan terlalu gugup, kami tidak menargetkan Tuhan Lu kali ini. Itu hanya kebenarannya. Dewa Iblis Besar telah menjelaskannya dengan jelas bahwa dia menginginkan mutiara Tian Xi. Demi keselamatan umat manusia, kami-kami harus melakukan ini. Kami tidak hanya tidak akan menargetkan Tuhan Lu, tetapi kami juga akan menghargai dia atas kebenarannya. Saya pikir Tuhan Lu akan membuat beberapa konsesi demi umat manusia, kan? Ji Mengtian berbicara dengan sopan dan jujur, dan sekelompok orang tidak dapat membantahnya. Nampaknya Ji Mengtian memang melakukannya demi umat manusia, dilihat dari ekspresi Ji Zantian dan Li Sang, tidak ada masalah dalam mencapai kesepakatan dengan Great Demon God, hal ini sudah terkonfirmasi. Bukankah karena Ji Zantian mengambil artefak leluhur Dou Tian untuk menangani Lu Li atau untuk mendapatkan mutiara jahat langit? Namun, ide yang berani tiba-tiba muncul di benak Jiang Tian Sun, agak-ngak menggunakan artefak leluhur Dou Tian untuk menghadapi Dewa Iblis Besar, artefak leluhur tidak akan berguna setelah perpindahan ruang angkasa. Tapi itu sangat berguna jika digunakan melawan Lu Li. Setiap orang, Ji Zantian akhirnya berbicara. Dia berkata dengan wajah serius Mengtian benar. Kami tidak menargetkan Lu Li kali ini. Meskipun saya memiliki dendam pribadi dengannya, Ji masih dapat membedakan antara dendam pribadi dan keadilan umat manusia. Ya, saya secara pribadi memanggil utusan Dewa Setan Besar, dan tidak ada masalah dengan perjanjiannya. Jadi, demi kebenaran umat manusia, saya hanya bisa menyakiti Lu Li. Saya jamin itu setelah Lu Li menawarkan mutiara jahat langit, itu akan menjadi kehormatan istana pembahasmi Iblis kami. Tetua, jika ada yang berani mengincarnya, kami di istana pembantai Iblis akan berdiri dan menghukumnya. Oke, ayo pilih. Ji Zantian ingin memilih, tetapi semua orang tetap diam. Li Sang terbatuk dan berkata, saya akan menjadi orang pertama yang memilih. Saya setuju dengan rencana Penatua Mengtian. Penatua penegah hukum tidak berekspresi, tidak berbicara, dan tidak keberatan, orang-orang di pihak Ji Zantian mulai memberikan suara terus-menerus, terutama para tetua dari lima faksi keluarga besar, yang telah mengikuti Ji Zantian sampai gelap, dan mereka semua berdiri dan setuju. Saya keberatan. Setelah jumlah suara setuju mencapai lebih dari 20, tetua penegah hukum akhirnya angkat bicara. Dia melirik Ji Zantian dan yang lainnya dengan suara dingin dan berkata masalah ini, sangat berisiko. Saya tidak bisa mengendalikan akhir yang buruk. Jika Anda bersikeras melakukannya, Anda sendiri yang menanggung konsekuensinya. Setelah Penatua penegah hukum selesai berbicara dengan dingin, dia berdiri dan berjalan keluar, tetapi Penatua yang mengendalikan larangan di aula tidak membuka larangan tersebut. Li Sang berkata dengan dingin penegah hukum yang lebih tua, hasilnya belum keluar, mengapa kamu terburu-buru pergi? Aura Pembasmi tiba-tiba keluar dari tetua penegah hukum. Dia menatap Li Sang dengan mata dingin dan berkata, Apa? Kamu masih ingin mengendalikanku? Apakah kamu takut aku akan membocorkan rahasianya? Bagaimana kalau, Basmi aku dan menyelesaikan semuanya? Ya, kami juga menentangnya. Jiang Tiansun, Adipati Agung ketiga, dan tujuh atau delapan orang lainnya tiba-tiba berdiri dan berdiri di belakang tetua penegah hukum, memperjelas bahwa mereka akan maju dan mundur bersama. Junior, Ji Zantian tiba-tiba berteriak dengan marah, menamparkan meja dan berkata, Jangan lupa identitasmu. Kamu adalah tetua penegah hukum Istana Pembasmi Iblis. Kamu bukan lagi leluhur keluarga lu. Keluarga lu tidak ada hubungannya bersamamu. Begitu kamu bergabung dengan Istana Pembasmi Iblis, Istana, orang-orang yang telah menjadi anggota Istana Pembasmi Iblis sepanjang hidup mereka harus menghormati kepentingan Istana Pembasmi Iblis dan kebenaran umat manusia. Junying adalah nama sesepuh penegah hukum, tidak banyak orang yang mengetahui nama ini, bahkan lebih sedikit lagi yang berani menyebutnya. Ji Zantian berteriak dengan marah di depan semua orang, menunjukkan kemarahannya. Ekspresi Jiang Tiansun sedikit berubah. Segala sesuatu dalam pertemuan ini berada di bawah aturan Besi Istana Pembasmi Iblis. Ji Zantian dan yang lainnya tidak bersalah. Jika para tetua penegah hukum menghadapi mereka, Ji Zantian berhak membasmi mereka saat itu juga, meski tetua lainnya tidak tahan, mereka pasti hanya akan menonton dengan mata dingin. Li Sang dan sekelompok tetua semuanya berdiri dan memandang semua orang dengan mata penuh semangat, artinya sangat jelas. Jika penatua penegah hukum bersikeras untuk keluar, mereka tidak punya pilihan selain memulai perang. Suasana di Aula tiba-tiba menjadi sangat menyedihkan, banyak sesepuh yang tidak berani melampiaskan amarahnya, karena takut akan pecah perang dan darah mengalir ke Aula. Wajah sesepuh penegah hukum tidak berubah, namun hatinya ragu-ragu, dilihat dari tingkah laku Ji Zantian dan yang lainnya, jika ia melawan sampai akhir, perang tidak akan terhindarkan. Ji Zantian berubah menjadi dewa, satu orang dapat menyapu beberapa dari mereka. Itu dia. Setelah beberapa saat, tetua penegah hukum menertawakan dirinya sendiri dan mengajak orang-orang untuk duduk. Dia tidak melihat ke arah Ji Zantian, tetapi menatap Ji Mengtian dan berkata, Ji Mengtian, kamu harus tahu orang seperti apa luli itu. Saya harap Anda, jangan basmi diri, kesalahan. He he, Ji Mengtian tersenyum tipis, membungkuk dan berkata, ajaran dari sesepuh penegah hukum benar, Mengtian akan mengingatnya. Oke, ayo lanjutkan pemungutan suara. Ji Zantian duduk, melambaikan tangannya, dan melanjutkan memilih. Namun apakah pemungutan suara ini masih bermakna? Sebagian besar sesepuh abstain dalam memilih, sesepuh penegah hukum hanya memiliki lebih dari 10 suara, sedangkan sesepuh lainnya memiliki lebih dari 30 suara. Pemungutan suara berlalu, setelah semua orang selesai memberikan suara, Ji Zantian berdiri dan berkata segera laksanakan rencana tersebut, aktifkan formasi dewa tidur, dan tutup seluruh kota. Penatua Ji Mengtian, saya serahkan semuanya kepada Anda. Formasi Trapetgat umumnya tidak digunakan, karena formasi ini tidak digunakan untuk menjebak musuh, melainkan untuk menjebak bangsanya sendiri. Pada dasarnya musuh tidak bisa memasuki kota pembasmi iblis, jika mereka masuk maka formasi musuh tidak akan berguna. Oleh karena itu, formasi dewa yang terjebak telah digunakan 3 kali dalam sejarah, semuanya digunakan untuk menjebak pengkhianat dari umat manusia. Sesuai aturan lama, tidak ada yang keluar, tapi Li Sang pergi bersama sembilan tetua. Untuk mencegah Jiang Tian Sun dan lainnya membocorkan informasi, Ji Zantian diam-diam mengirim orang untuk memantau mereka. Adipati Agung ketiga dan yang lainnya tampak sedikit cemas, dan mata mereka hampir menyemburkan api, tetapi tidak mudah untuk bergerak, jika tidak, mereka akan dibasmi langsung oleh Ji Zantian karena kebenaran, dan mereka masih akan distigmatisasi setelah kematian. Wajah tetua penegah hukum itu tanpa ekspresi, tetapi hatinya penuh dengan cibiran, dia sangat mengenal Luli. Kali ini, kemungkinan besar semua orang tidak akan bisa mendapatkan mutiara Tian Xi, dan juga akan membuat marah Luli, dan akhirnya kota itu akan menjadi sungai darah. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan setelah tiga batang dupa, sebuah kastil tiba-tiba menyala dengan cahaya yang mencapai langit, cahayanya sangat menyilaukan, dan terjadi fluktuasi spasial yang menakutkan, yang membuat khawatir semua orang di kota. Bas, sinar cahaya setinggi langit ditembakkan langsung ke perisai warna-warni yang tinggi di langit, dan kemudian dipantulkan kembali ke bawah, menutupi sebuah kastil di kota, sebuah perisai merah muncul di kastil. Perisai merah ini tidak selembut perisai biasa, malah diisi dengan energi jahat darah yang kuat, membuat orang merasa pori-pori di sekujur tubuh berdiri. Tampaknya ada kekuatan yang tidak bisa dijelaskan di dalam perisai, dan orang-orang yang diselimuti perisai akan dimurnikan oleh perisai tersebut. Tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya. Perubahan mendadak terjadi di kota, dan banyak orang langsung terbang ke udara, setelah mereka melihat ke kastil yang diselimuti perisai berwarna merah darah, ekspresi banyak orang berubah secara drastis. Formasi dewa yang terjebak, apa yang akan dilakukan Tuan Istana? Formasi ini mengunci kastil tempat Luli berada. Apakah istana ingin mengambil tindakan terhadap Luli? Ini? Ini empat suku menyerang kota. Tapi umat manusia masih bertarung di antara mereka sendiri. Penguasa istana adalah Diam! Banyak orang telah mendengar tentang formasi dewa tidur. Perisai berdarah itu begitu jelas sehingga banyak orang langsung menebaknya. Ekspresi prajurit kuat yang tak terhitung jumlahnya berubah, dan hati mereka menjadi semakin gelisah. Berhasil, yang bucu, mobil hantu, nenek Diehua dan yang lainnya terbang, mereka bertiga saling memandang dengan gembira di wajah mereka. Mereka bertiga juga mengetahui formasi dewa yang terjebak dengan sangat baik. Formasi ini tidak hanya memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa, tetapi juga memiliki kekuatan penekan yang kuat. Para prajurit di dalamnya tidak dapat menggerakkan bahkan 30% dari kekuatan tempur mereka. Yang terpenting formasi ini juga memiliki fungsi peleburan yang kuat, yang dapat memurnikan segala sesuatu yang ada di dalam formasi tersebut, termasuk manusia dan benda, dalam sejarah, beberapa makhluk abadi di bumi dimurnikan sampai mati. Tanda tanya-tanda tanya, beberapa sosok terbang keluar dari formasi, itu adalah Lu Renhuang, Lao Jiu dari keluarga Jun dan lainnya, ketika enam orang melihat formasi berdarah di luar kastil, wajah mereka menjadi sangat jelek. Cek! Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Lu Renhuang mengeluarkan tombak emas itu dan menusukkannya dengan keras ke penghalang perisai, namun, tusukannya tidak menyebabkan perisai itu bergetar sama sekali, malah tubuhnya terpental. Tidak bagus. Lu Renhuang berseru, dengan sedikit kemarahan di matanya, dan meraung Ji Zantian, keluar. Boom-boom-boom. Lao Jiu dari keluarga Jun dan yang lainnya mengambil tindakan satu demi satu, tetapi kekuatan serangan mereka ditekan dan mereka tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada perisai. Terlebih lagi, asap samar berwarna merah darah mulai memenuhi perisai, dan semua orang dengan jelas merasakan bahwa asap tersebut mengandung kemampuan aneh yang merusak dan meleburkan tubuh mereka. Cepat beritahu Tuan Li. Lao Jiu dari keluarga Jun mulai minum dengan keras, satu orang terbang, memasuki kastil, dan tiba-tiba menamparkan Mutiara Tian Xi dengan telapak tangannya. Mutiara Tian Xi dan Lu Li adalah satu, jika Mutiara Tian Xi diserang, Lu Li pasti akan langsung mengetahuinya. Namun, setelah tiga tembakan telapak tangan berturut-turut, Mutiara Tian Xi tidak menunjukkan gerakan, Lu Li sepertinya tidak menyadarinya, dan dia tidak benar-benar mendeteksi pikiran ilahinya. Ups, Tuan Mudali pasti menyerang alam kaisar manusia. Dewa bumi mengeluh secara diam-diam, Lu Li telah memberitahunya sebelumnya bahwa dia tidak boleh diganggu kecuali terjadi sesuatu yang besar. Tidak ada cara untuk mengingatkannya saat ini, mungkin saat kritis menyerang kaisar manusia, dan Lu Li tidak bisa pergi untuk berbicara dengan mereka. Earth Immortal tidak punya pilihan selain bergegas keluar dan memberitahu semua orang tentang situasinya, wajah semua orang dipenuhi dengan urgensi dan kemarahan. Meskipun Lu Ren Huang memiliki baju besi ilahi tertinggi tingkat 9 dan mereka memiliki senjata semi-ilahi, asap berdarah ini terasa sangat beracun bagi mereka, memasuki tubuh langsung dari pori-pori mereka dan merusak daging mereka. Tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya. Sekelompok orang di aula tetua terbang keluar, Jizantian memimpin para tetua untuk terbang, dan para tetua penegah hukum serta yang lainnya juga terbang keluar. Lu Ren Huang dan para tetua penegah hukum saling memandang, dan hatinya tenggelam, dia melihat ketidakberdayaan dan rasa sakit di mata para tetua penegah hukum, yang menunjukkan bahwa bahkan para tetua penegah hukum pun tidak dapat menghentikan ini. Seluruh kota aman, tolong jangan bergerak, semuanya kembali. Jizantian berdiri dengan bangga di udara, mengamati seluruh kota dengan mata dingin, dan berteriak masalah ini adalah rencana yang disetujui oleh Aula Tetua Istana Pembasmi Iblis. Semuanya untuk Istana Pembasmi Iblis dan demi umat manusia. Kami tidak akan gegabuh memulai perang saudara. Semuanya kembali. Jizantian masih memiliki otoritas tinggi di Istana Pembasmi Iblis. Ketika dia berbicara, banyak tentara yang membalas, tetapi pikiran spiritual mereka terkunci di kota. Wajah banyak orang tidak yakin dan hati mereka sangat gelisah. Saat dua hari mau berkelahi, salah satunya akan terluka. Tidak peduli siapa yang terluka, itu adalah kerugian bagi umat manusia. Terlebih lagi, Luli dikabarkan memiliki kepribadian yang kejam dan kejam. Jizantian secara aktif berencana untuk membasminya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Jika dia menerobos formasi dewa yang terperangkap, kota itu mungkin akan dipenuhi mayat. Setelah Jizantian menunggu kota itu tenang, dia melihat ke kastil di bawah formasi dewa yang terperangkap dan berkata, Luli, keluar dan bicara. Pikiran ilahi yang tak terhitung jumlahnya terkunci pada mutiara jahat langit yang tergantung di kastil melalui formasi dewa yang terjebak, menunggu Luli muncul. Jizantian terbang ke depan beberapa kaki bersama kedua tetua, dengan senyum tipis di wajahnya dan ekspresi percaya diri di matanya yang indah. Dia percaya bahwa selama Luli keluar, dia yakin 80% akan meyakinkan Luli untuk menyerahkan mutiara jahat surgawi. Dia dan Lusuan telah merencanakan hari ini selama berhari-hari dan tidak akan pernah membiarkan kesalahan apapun. Selama Luli menawarkan mutiara jahat langit, iblis besar itu akan mundur dan dia akan menjadi pahlawan besar umat manusia. Dan Luli, tanpa mutiara Tian Xi, dia bukan apa-apa apakah dia hidup atau mati, bukankah mereka harus meremasnya saja. Jizantian pasti tidak akan membiarkan Luli hidup. Satu batu dua burung. Memikirkan hal ini, senyuman di bibir Ji Meng Tian menjadi lebih cerah. Dia melirik ke arah kastil kecil di bawah dan menatap seorang pemuda, anggun dan tampan. Kedua mata mereka dipenuhi dengan niat membasmi. Tetapi, setelah menunggu beberapa saat, Luli tidak muncul. Panggilan Jizantian datang dari Luli tetapi tidak ada jawaban. Sekelompok tetua merasa seolah-olah mereka telah ditampar diam-diam oleh Luli. He he, Ji Meng Tian tersenyum tipis dan berkata Luli, tidak ada gunanya bersembunyi di mutiara Tian Xi. Bisakah kamu bersembunyi di dalamnya selama sisa hidupmu? Kamu bisa bersembunyi, tapi orang lain bisa bersembunyi. Keluar! Kata-kata terakhir Ji Meng Tian yang penuh ancaman membuat wajah banyak orang terlihat tidak natural. Ji Meng Tian sebenarnya menggunakan orang yang tidak bersalah untuk mengancamnya, cara ini sangat tercelah. Luli masih tidak merespon, tapi setelah beberapa saat, langit di luar kota pembasmi iblis tiba-tiba berubah. Ada banyak ras alien di segala penjuru, namun ras alien tersebut tidak terlalu memperhatikan pergerakan di sisi manusia, mereka terus mengepung kota pembasmi iblis dan menyerang kota tersebut terus-menerus. Pada saat ini, energi mendalam dari langit dan bumi dari segala arah melonjak menuju sisi ini secara diam-diam. Awalnya tidak cepat atau kaya, tapi perlahan menjadi semakin kaya. Om, dewa iblis besar yang duduk bersila di puncak gunung di luar merasakannya. Dia mengangkat alisnya dan merasa sedikit terkejut. Kaisar dari tiga suku lainnya berada di dekatnya dan juga merasakannya. Ada yang salah. Energi mendalam dari langit dan bumi menjadi semakin kuat, mencapai tingkat yang menakutkan, dan ekspresi dewa iblis besar akhirnya berubah. Dia mengarahkan pandangannya ke sembilan langit dan bergumam kaget apa yang terjadi dengan kota pembasmi iblis. Mengapa ada fluktuasi yang begitu hebat dalam energi mendalam di langit dan bumi? Betapa kayanya energi langit dan bumi? Beberapa orang kuat dari empat suku telah merasakannya. Meskipun orang kuat dari empat ras mempraktikkan teknik yang berbeda, mereka semua menyerap sumber kekuatan yang sama. Mereka semua menyerap energi yang dalam dari langit dan bumi, sehingga mereka secara alami dapat merasakan kekerasan tersebut fluktuasi energi yang mendalam. Dalam keadaan normal, jika seseorang melepaskan rahasia yang kuat, akan terjadi fluktuasi energi yang dalam di langit dan bumi, tetapi itu tidak akan pernah begitu menakutkan. Pada saat ini, Suanki sedang berkumpul dengan gila-gilaan di langit di atas kota pembasmi iblis. Jika tidak ada masalah di kota, bahkan tentara biasa dari empat suku tidak akan mempercayainya. Hah! Jizantian juga merasakan bahwa meskipun ada perisai tujuh warna yang kuat di luar kota, pikiran spiritual mereka dapat dideteksi. Dalam keadaan transformasi ilahi, inderanya sangat tajam, bagaimana mungkin mereka tidak mendeteksi petunjuknya. Jizantian mengarahkan pandangannya tinggi-tinggi ke langit, dia mengamati prajurit dari empat suku di atas langit dengan pikiran spiritualnya beberapa kali, dan ekspresinya menjadi khawatir dan tidak pasti. Energi mendalam dari langit dan bumi berkumpul di langit di atas kota pembasmi iblis, jadi itu bukan disebabkan oleh empat suku, tapi di dalam kota pembasmi iblis. Tapi tak seorang pun di kota ini yang membocorkan rahasianya. Segala sesuatu di kota ini seperti sebelumnya, tidak ada yang berbeda. Mengapa energi yang dalam dari langit dan bumi berkumpul dengan cara yang begitu gila? Menyebar, dewa iblis besar di luar melihat bahwa energi yang dalam dari langit dan bumi masih berkumpul. Dia takut sesuatu akan terjadi, jadi dia memerintahkan tentara dari empat suku untuk bubar. Jika tidak, jika energi yang dalam dari langit dan bumi meledak, mayat tentara di dekatnya akan musnah. Para sersan dari empat suku berpencar dengan cepat, dan langit tiba-tiba bersinar, para sersan yang kuat di kota segera menyadari sesuatu yang aneh dan mengangkat kepala mereka untuk melihat tinggi ke langit. Wah, kota itu segera menjadi gempar, karena energi yang dalam dari langit dan bumi yang tinggi di langit begitu kaya sehingga akan mengembun menjadi bentuk. Melihat dari kejauhan, samar-samar Anda dapat melihat awan tinggi di langit, penampakan aneh seperti itu tidak pernah terdengar sebelumnya. Terlebih lagi, energi dalam langit dan bumi masih berkumpul, dan awan di langit yang tinggi semakin jelas, meskipun awan tersebut tembus cahaya, namun samar-samar terlihat saat ini. Saat energi mendalam dari langit dan bumi terus berkumpul, pasti akan menjadi lebih jelas. Energi misterius langit dan bumi berubah menjadi awan. Apa yang sedang terjadi di sini? Mungkinkah ini kekuatan mistik yang kuat yang dikondensasi oleh dewa setan besar? Ingin menghancurkan formasi pertahanan kota pembasmi iblis dengan satu gerakan. Itu tidak benar. Banyak orang memperhatikan bahwa dewa iblis besar sedang berdiri di udara di luar kota saat ini, memandangi awan di udara dengan ekspresi terkejut di wajahnya, matanya dipenuhi dengan kesungguhan. Great Demon God tidak membuat perubahan apapun, jadi siapa yang membuat awan ini? Siapa yang dapat mengumpulkan begitu banyak energi yang sangat besar dari langit dan bumi? Siapapun yang memiliki metode mengejutkan dapat memadatkan energi yang dalam dari langit dan bumi. Seiring berjalannya waktu, energi yang dalam dari langit dan bumi semakin berkumpul, dan awan di langit menjadi sangat jernih, awan tembus pandang melayang tinggi di langit, yang sangatlah aneh. Jika energi mendalam langit dan bumi yang menakutkan tiba-tiba meledak, itu pasti akan berdampak besar pada kota pembasmi iblis. Perisai yang buruk tidak dapat menahan dampak dari kekuatan yang begitu kuat, Jika meledak secara langsung, belum lagi orang-orang kuat dari empat ras di luar yang menonton dengan penuh semangat, bahkan dampak yang kuat dapat membasmi sebagian besar orang di kota. Masalahnya adalah, apa yang dapat dilakukan orang-orang di kota? Belum lagi saat ini Anda tidak bisa keluar, kalaupun bisa keluar, siapa yang berani menghilangkan energi misterius langit dan bumi? Bisakah itu disebarkan? Ji Mengtian dan yang lainnya awalnya menunggu Luli keluar, tapi sekarang tidak ada yang peduli dengan Luli. Ji Zantian dan sekelompok tetua semuanya menatap awan energi yang sangat besar di langit, merasa tidak nyaman karena energi misterius dari cuaca masih berkumpul. Pada saat ini, semua orang merasa seperti sebuah bom besar muncul tinggi di langit, bom tersebut dapat meledak kapan saja, meratakan kota dan menghancurkan semua orang. Mundur lebih jauh. Dewa Iblis besar juga sedikit takut, dan melambaikan tangannya untuk membuat sersan dari empat suku yang menyaksikan kegembiraan itu mundur. Pada saat yang sama, dia mundur beberapa ratus kaki. Pengumpulan energi misterius di kota Pembasmi Iblis terlalu menakutkan. Setelah meledak, kekuatannya akan sangat menakutkan, memancar setidaknya seribu mil jauhnya. Ada sedikit kegembiraan di mata Dewa Iblis besar, jika itu benar-benar meledak, dampaknya pada saat itu akan cukup untuk menembus formasi pelindung kota Pembasmi Iblis. Diperkirakan kurang dari 10% dari jutaan sersan di dalamnya akan selamat, dan masing-masing akan terluka parah, jika saatnya tiba, dia dapat dengan mudah memimpin pasukannya dan membantai semua orang. Huhu, banyak orang di kota Pembasmi Iblis ketakutan dan napas mereka menjadi cepat. Dia menatap awan misterius yang tinggi di langit, merasa tidak nyaman di hatinya. Bahkan Jizantian pun ketakutan saat ini, begitu meledak, umat manusia akan musnah sepenuhnya. Mengapa ini terjadi? Mengapa ada begitu banyak pengumpulan energi yang sangat besar? Mata Indah Jizantian telah lama kehilangan kilauannya, hanya menyisakan kejutan yang tak ada habisnya. Tidak ada yang aneh di kota ini. Mengapa energi langit dan bumi yang dalam di sekitarnya berkumpul di kota tanpa alasan? Bas, sesaat kemudian, awan energi misterius yang tinggi di langit tiba-tiba bergerak dan berkumpul dengan liar menuju pusat, aura menakutkan menyebar, menyebabkan Dewa Iblis besar mundur seribu kaki lagi, dan matanya menjadi lebih cerah dan menakutkan. Apakah ini akan meledak? Gumam Adipati Agung ketiga, tiba-tiba ada perasaan lega di dalam hatinya, bukan hanya saat-saat penderitaan baginya, tetapi juga siksaan bagi banyak orang. Ini akhirnya akan segera berakhir, dan semua orang tidak perlu takut, apa yang seharusnya terjadi akan tetap datang. Cici, puluhan ribu awan berkumpul dengan ganas di langit, dan suasana menjadi semakin menakutkan, banyak orang di kota mulai gemetar, dan wajah mereka menjadi pucat. Bahkan Jizantian menunjukkan sedikit keputus asaan. Energi yang tinggi di langit terlalu menakutkan. Begitu meledak, semua orang akan mati. Cici, sesuatu yang mengejutkan banyak orang terjadi. Setelah awan misterius yang tinggi di langit berkumpul, mereka tiba-tiba menembakkan cahaya dewa tujuh warna. Cahaya dewa tujuh warna itu melesat lurus ke bawah dan tenggelam ke dalam kastil di kota pembantai iblis. Desir, desir, desir. Mata yang tak terhitung jumlahnya mengikuti pancaran cahaya dan menyapu ke arah kastil, semuanya dipenuhi dengan keheranan, karena kastil itu jelas merupakan kastil tempat tinggal Luli dan Kaisarlu. Pancaran cahayanya tidak menghilang dalam sekejap, melainkan bertahan dalam waktu yang lama, awan misterius di langit mulai menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan awan yang semula besar terus mengecil. Terlihat, energi di awan misterius terus menerus disuntikkan ke kastil di bawah melalui sinar warna-warni, sehingga energi di atas dengan cepat dihilangkan. Ini, ini, ini. Pangeran ketiga bergumam keheranan. Jiang Tiansun, tetua penegah hukum dan yang lainnya juga tercengang. Adapun Ji Zantian, Ji Meng Tian, Li Sang dan lainnya, wajah mereka tampak seperti baru saja melihat hantu. Pada saat ini, banyak orang memiliki pemahaman yang jelas di dalam hati mereka bahwa energi mendalam dari langit dan bumi tidak berkumpul tanpa alasan, tetapi dipicu oleh orang lain, dipicu oleh Luli. Karena pikiran spiritual mereka telah mendeteksi bahwa apa yang terhubung di bawah cahaya ilahi tujuh warna adalah mutiara tiansi milik Luli. Kekuatan satu orang bisa menyebabkan fenomena aneh di dunia. Apa yang sebenarnya dilakukan Luli? Mampu menyentuh hukum langit dan bumi dan membiarkan langit dan bumi memberikan kuasa Tuhan. Penatua penegah hukum bergumam, tetapi matanya bersinar terang, dan wajahnya tampak beberapa dekade lebih muda. Ji Zantian dan yang lainnya baru saja berencana untuk berurusan dengan Luli, dan Luli tiba-tiba membuat keributan. Ji Zantian dan yang lainnya mungkin sedang memikirkan tentang kematian, bukan? Ji Zantian sangat ingin mati. Ji Meng Tian dan Lusuan membuat rencana, dan rencana ini dilaksanakan secara diam-diam. Sekarang adalah waktunya untuk menutup jaring, tetapi mereka tidak menyangka Luli akan membuat keributan sebesar itu. Dengan energi langit dan bumi yang begitu kaya, dan penglihatan yang begitu menakutkan tentang langit dan bumi, jika kekuatan Luli tidak melonjak pesat, maka mereka yang akan membasminya tidak akan mempercayainya. Pada saat ini, dia teringat sesuatu, hal aneh seperti itu pernah terjadi di alam Dautian dalam sejarah, dan juga terjadi pada Kaisar Dautian. Saat Kaisar Dautian menjadi dewa, dunia terguncang, dan energi yang dalam dari langit dan bumi berkumpul di langit di atas kota Dautian, yang sekarang menjadi kota Samsara, konon seluruh dunia Dautian dapat merasakannya pada saat itu. Pada saat itu, puluhan ribu awan keberuntungan berwarna-warni berkumpul di kota Samsara, dan langit serta bumi juga memberikan kekuatan ilahi untuk membantu Kaisar Dautian membentuk tubuh dewanya. Faktanya, banyak keluarga besar yang memiliki catatan tentang kejadian ini, namun banyak yang menganggapnya hanya mitos dan legenda, untuk mempromosikan kesaktian Kaisar Dautian, para leluhur memberinya warna misterius dan sengaja melakukan beberapa mukjizat. Bahkan Jizantian mengira itu palsu, namun saat ini dia melihat keajaiban di depan matanya, dia melihat penampakan langit dan bumi muncul pada seseorang, dan langit dan bumi menganugerahkan kekuatan ilahi. Apakah Luli menjadi dewa? Memikirkan hal ini, seluruh tubuh Jizantian bergetar, ada terlalu banyak keajaiban dalam diri Luli, dan dengan keajaiban saat ini, dia tidak akan terkejut jika Luli kemudian keluar dan menjadi dewa sejati. Bukan itu intinya apakah Luli menjadi dewa atau tidak. Intinya adalah mereka mengincar Luli saat ini, tetapi kekuatan Luli telah meningkat pesat. Akankah dia membasmi mereka semua ketika Luli keluar? Jizantian dan Lusuan, yang bersembunyi di kastil di bawah, saling memandang. Keduanya memiliki ekspresi ketakutan dan kegelisahan di wajah mereka. Segala konspirasi dan konspirasi akan sia-sia di hadapan kekuasaan absolut. Jika kekuatan Luli benar-benar meningkat dan dia bisa mengalahkan para jenius. Semua usaha mereka sia-sia, dan mereka akan segera terjerumus ke dalam situasi putus asa yang tidak dapat lagi diubah. Oke oke oke, Jiang Tiansun dan Adipati Agung ketiga tidak bisa menyembunyikan senyuman di wajah mereka. Luli kuat karena mereka kuat. Akan lebih baik jika Luli bisa menjadi penguasa istana dan membasmi iblis besar. Bagaimana situasinya? Dewa iblis besar dan kaisar agung dari tiga suku di luar kota merasa sedikit gelisah. Apakah pemandangan langit dan bumi yang begitu menakutkan disebabkan oleh ras manusia? Apakah langit dan bumi masih memberikan kuasa ilahi kepada manusia? Mungkinkah seseorang dalam umat manusia telah menerobos ke alam dewa sejati? Mutiara Tianxi, Luli. Kehendak ilahi dewa iblis besar sangat kuat, dan dia menerobos formasi pertahanan kota dan formasi dewa terjebak, mengunci mutiara jahat langit yang tergantung di kastil. Pada saat ini, kekuatan ilahi masih mengalir ke jahat langit mutiara. Hal ini menunjukkan bahwa Luli menyebabkan fenomena aneh di dunia. Bagaimana situasinya? Sebuah suara juga muncul di dalam mutiara Tianxi, Jiang Kiling, yang sedang duduk bersila di dalam, tiba-tiba merasakan mutiara Tianxi bergetar sedikit, dan kemudian cahaya ilahi tujuh warna turun dari atas kepalanya, menutupi seluruh tubuh Luli. Jiang Kiling secara naluriah sedikit terkejut, tetapi dia tidak berani bergerak, dia merasa lega setelah melihat wajah Luli damai dan tubuhnya normal. Hei! Tubuh Xiaobai di pojok tiba-tiba terbang dan mendarat tepat di bahu Luli, lalu dia menyipitkan matanya dengan nyaman dan menikmati tujuh warna divine power. Dengan baik, Jiang Kiling mengerutkan kening. Kekuatan suci ini diberikan kepada Luli oleh langit dan bumi. Akankah Xiaobai dengan paksa mengambilnya seperti ini? Apakah akan ada masalah? Dan ini milik Luli, beraninya binatang spiritual memperjuangkannya. Hal ini membuat Jiang Kiling secara naluriah merasa sedikit tidak nyaman. Tapi memikirkan tentang hubungan antara Luli dan Xiaobai, dan melihat bahwa Luli tidak mengungkapkan apapun, dia tidak mengatakan apapun, dengan karakter Luli, dia pasti akan menyetujui tindakan Xiaobai, dan dia bahkan akan mengambil tindakan, berinisiatif untuk memberikan sebagian dari kekuatan suci-nya kepada Xiaobai, kan? Kekuatan ilahi. Dari mana datangnya kekuatan ilahi ini? Apakah itu diberikan oleh Kaisar Dou Tian? Jiang Kiling memiliki beberapa keraguan dalam pikirannya, dan kemudian dia diam-diam bahagia, tidak peduli dari mana kekuatan suci itu berasal, tergantung situasinya, Luli seharusnya tidak memiliki masalah untuk menerobos ke alam Kaisar Manusia. Kalau tidak, mengapa itu tidak datang begitu cepat atau terlambat, dan ketika Luli hendak menerobos Kaisar Manusia, dia tiba-tiba diberi kekuatan suci. Atau dia bisa dengan paksa menembus mutiara jahat surgawi. Om, Luli secara alami merasakan bahwa kekuatan yang kuat terus-menerus disuntikkan ke dalam tubuhnya. Kekuatan ini sangat murni dan sangat kuat. Setelah memasuki tubuh, kekuatan tersebut segera menyebar ke seluruh tubuh, dan dengan cepat membantunya mengubah tubuhnya, memungkinkan dia untuk berubah. Dia saat ini sedang mengukir peta rute pada manik kelahirannya, dan pada saat yang paling kritis, dia akan berhasil mengukirnya. Jadi dia memindainya dengan pikiran spiritualnya dan memastikan bahwa energi misterius yang masuk dari luar bermanfaat baginya, dia segera mengabaikannya dan terus membuat peta rute. Peta rute yang diukirnya hanyalah sebuah gambar kecil, satu di dalam gambar besar. Walaupun gambarnya kecil, namun sangat misterius. Setidaknya terdapat ratusan ribu macam pola garis di dalamnya. Peta garis yang tertulis ini tidak mungkin salah. Jika ada garis atau pola yang salah, maka tulisan pada peta ini akan gagal. Meski hanya tersisa puluhan baris dan baris terakhir, Luli masih menghabiskan banyak waktu. Setelah dua batang dupa, Luli menghela nafas panjang. Peta langit rute tersebut akhirnya terukir, sempurna, sekarang kita harus lihat apakah akan runtuh. Mengukir rahasia pada manik natal bukan berarti akan berhasil, akan runtuh, dan belum bisa dipastikan apakah akan berguna setelah ditorehkan. Segala sesuatu yang perlu dilakukan sudah selesai, dan semuanya menunggu hasilnya. Cici, kekuatan ilahi dari luar masih masuk terus-menerus, yang semula menyebar ke luar tubuh, namun kini semuanya terkonsentrasi dan mengalir ke dalam manik kehidupan. Hah! Luli meliriknya dengan pikiran spiritualnya dan sedikit terkejut karena kekuatan suci itu benar-benar melonjak menuju peta sirkuit. Dengan masuknya kekuatan ilahi, garis dan pola pada diagram sirkuit mulai bersinar, dan cahaya ilahi bersinar. Luli belum pernah mendengar situasi seperti ini, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa saat ini. Kekuatan sucinya benar-benar di luar kendalinya. Dia hanya bisa melihat dan menunggu hasil akhirnya. Kekuatan ilahi terus mengalir masuk. Ketika semua garis dan pola di peta sirkuit bersinar terang, Luli merasakan manik kehidupannya sedikit bergetar. Kemudian manik itu bersinar terang, dan tanda naga perak di atasnya mulai berenang menjauh dengan gembira. Pada saat ini, Luli tiba-tiba merasa bahwa dia memiliki hubungan dengan dunia, sepertinya dia juga memiliki kendali atas ruang di dekatnya. Perasaan ini sangat aneh dan indah, saya merasa seperti telah menyatu dengan dunia dan menjadi bagian darinya. Oke, alam kaisar manusia sudah selesai. Luli merasakan sesuatu, matanya tiba-tiba terbuka, dan dia berteriak lapangan, buka. Bas, ruang di sekitarnya sedikit berfluktuasi, dan riak tembus cahaya menyebar, ruang di sekitarnya segera membeku, dan lapangan memang terbuka. Lapangan adalah simbol kaisar manusia, melambangkan pengakuan dan penerimaan para pejuang berdasarkan hukum langit dan bumi. Mulai hari ini, Luli memiliki hubungan formal dengan langit dan bumi, dan akhirnya dapat memanfaatkan kekuatan surga dan bumi. Kekuatan ilahi di atas kepala Luli juga menghilang pada saat ini, dan tidak ada kekuatan ilahi yang ditransmisikan dari atas. Mata Jiang Kiling berbinar pada saat ini, dia keluar dari ladang Luli, dan berseru Luli, Sudahkah kamu menerobos kepada kaisar manusia? Bagus sekali. Senyuman muncul di wajah Luli, dan dia memeluk Jiang Kiling, yang bergegas ke arahnya, dan kemudian bertanya dengan heran Kiling, apa yang terjadi barusan? Mengapa saya merasakan kekuatan ilahi memasuki tubuh saya? Kamu bertanya padaku. Aku masih ingin bertanya padamu. Jiang Kiling memutar matanya dan berkata tanpa berkata-kata Luli, bukankah kamu baru saja menerobos kaisar manusia? Kamu benar-benar membuat keributan besar. Jika kamu menerobos earth immortal atau bahkan Tianjiao, akankah seluruh alam Dou Tian dikocok? Luli sendiri tidak tahu kenapa terjadi pergerakan sebesar itu, bukankah dia baru saja menuliskan peta langit? Bagaimana itu bisa diberikan oleh kuasa ilahi? Dari mana datangnya kekuatan ilahi ini? Apakah itu pemberian patung kaisar Dou Tian? Luli tanpa sadar mencari pikiran spiritualnya, dia dengan cepat mengangkat alisnya dan menemukan bahwa situasi di luar agak tidak normal dan ada sesuatu yang tidak beres. Lu Renhuang dan yang lainnya berkumpul di luar. Ada perisai berdarah di luar kastil. Di atas perisai, Jizantian, tetua penegak hukum, dan yang lainnya semuanya ada di sana. Setiap orang memiliki ekspresi berbeda. Sepertinya sesuatu yang besar telah terjadi. Apalagi para pejuang dari empat suku di luar kota justru mundur, tidak ada yang aneh dengan patung kaisar Dou Tian, yang membuat Luli merasa ada yang tidak beres adalah ekspresi banyak pejuang di kota itu. Kejutan, ketakutan, kegembiraan, kepanikan. Ada berbagai macam ekspresi, dan hampir semua orang di kota memperhatikan, jika tidak terjadi apa-apa di kota, bahkan jika Luli terbasmi, dia tidak akan mempercayainya. Hatinya tergerak, dan mutiara Tian Xi bersinar terang, menarik perhatian Lu Renhuang dan yang lainnya. Dengan baik, ekspresi Jizantian dan yang lainnya di luar berubah drastis lagi, Luli, yang belum pernah melakukan gerakan apapun sebelumnya, tiba-tiba membawa Lu Renhuang dan yang lainnya masuk. Ini menunjukkan bahwa jelas ada terobosan sekarang. Pada saat ini, penglihatan langit dan bumi menghilang, dan Lu Li berhasil menerobos. Dia kemudian membawa Lu Renhuang dan yang lainnya masuk dan bertanya tentang apa yang terjadi. Saya kira likuidasi akan terjadi, mulai nanti. Apa yang Lu Li sadari? Kuharap dia tidak terlalu kuat. Jizantian dan yang lainnya hanya bisa berdoa secara diam-diam, berharap kekuatan Lu Li tidak akan membuat terobosan besar, jika tidak, mimpi buruk akan menunggu mereka. Ji Meng Tian dan Lu Suan saling berpandangan lagi, dan mereka bahkan ingin melarikan diri. Hanya saja saat ini ada ras asing di luar, kemana mereka bisa melarikan diri. Dunia ini begitu besar, di mana lagi yang aman. Di Mutiara Tian Si, setelah Lu Li mendengarkan kisah anak ke-9 keluarga Jun, tubuhnya tiba-tiba menjadi pembasmi, dan hal yang sama juga terjadi pada Jiang Kiling. Lu Li tidak menyentuh Ji Meng Tian dan yang lainnya untuk saat ini, tetapi mereka benar-benar mulai melakukan sesuatu secara diam-diam lagi. Umat manusia berada dalam situasi seperti ini dan mereka masih berperang satu sama lain, tidak membasmi orang-orang ini tidak cukup untuk menenangkan amarah di hati setiap orang. Tanah Dari, Lu Ren Huang melirik Lu Li beberapa kali untuk memastikan bahwa dia baru saja menerobos keratu manusia, dan bertanya jika kamu tidak yakin, yang terbaik adalah jangan main-main, jika tidak, kakek buyutmu dan yang lainnya akan dirugikan. Kalian tunggu sebentar. Lu Li merenung sejenak dan berkata dengan tenang, lalu menutup matanya dan mulai melihat ke dalam tubuhnya. Karena Lao Jiu dari keluarga Jun mengatakan bahwa dia mempengaruhi dunia, menyebabkan penglihatan di dunia, dan diberi kekuatan ilahi, itu berarti dia pasti telah membuat terobosan besar dalam beberapa aspek. Dia perlu memperhatikan tubuhnya dengan baik untuk melihat apakah kekuatan tempur ratu penerobos telah melonjak. Kekuatan ilahi ini sangat kuat. Tubuh fisik saya terus menjadi lebih kuat dan berubah. Akankah tubuh saya berubah menjadi tubuh dewa jika ini terus berlanjut? Setelah memindai tubuhnya, Luli menemukan bahwa kekuatan ilahi yang memasuki tubuhnya masih terus mengubah tubuh fisiknya. Tubuh fisik berkembang dengan kecepatan yang mengerikan, pada saat ini diperkirakan dengan kekuatan tubuh fisik, serangan makhluk abadi bumi biasa tidak dapat membasminya. Kekuatan tubuh fisik tidak terlalu penting dan tidak berkontribusi banyak pada peningkatan keseluruhan kekuatan tempur Luli, dia mengalihkan perhatiannya ke manik kelahiran, karena peta sirkuit yang diukir pada manik kelahiran itulah yang menyebabkan fenomena aneh dari langit dan bumi. Tidak ada masalah sebelum dia menulis peta sirkuit, semuanya normal, hanya ketika dia menulis diagram sirkuit barulah langit dan bumi muncul. Terlebih lagi, ketika langit dan bumi melimpahkan kekuatan ilahi, kekuatan ilahi juga memasuki manik-manik kelahiran, mengubah dan memperkuat peta sirkuit. Oleh karena itu, masalah pasti terjadi pada peta sirkuit yang terukir pada manik kelahiran. Dia mengunci peta sirkuit dengan pikiran spiritualnya dan memahaminya dengan cermat. Dia menemukan masalahnya hanya dalam satu batang dupa. Gambar ini, aneh. Gambar yang dia lihat sebelumnya adalah gambar mati, tapi sekarang peta langit dari sirkuit yang diperkuat oleh kekuatan suci terasa lebih seperti gambar hidup, karena gambar ini bisa bergerak. Ketika Luli membungkam pikirannya di dalam gambar, gambar itu mulai bergerak perlahan, dengan garis-garis yang mengembara dan pola-pola bergetar dan menjauh. Gambar ini seperti tersusun dari bunga, burung, ikan dan serangga yang tak terhitung jumlahnya, bunga, burung, ikan dan serangga tersebut pada mulanya adalah pahatan relief, namun kini telah menjadi makhluk hidup, berenang dan bergerak sendiri-sendiri. Gambar ini, lintasan ini, pola ini. Semakin Luli melihatnya, dia semakin terkejut, ada sesuatu yang sangat familiar baginya dalam gambar ini, seolah-olah dia pernah melihat gambar ini di suatu tempat. Ling Feng, Luli kaget. Dia akhirnya berpikir bahwa ketika garis dan pola ini bergerak, rasanya seperti potongan bulu yang beterbangan di udara. Pantas saja dia merasa begitu familiar. Mungkinkah, ini diagram demonstrasi pembentukan Ling Feng? Apakah ini diagram asli Ling Feng? Pemahaman yang jelas muncul di hati Luli, dan dia mulai secara tidak sadar mensimulasikan rute sesuai dengan peta langit, menyimpulkannya selangkah demi selangkah dalam pikirannya dan memastikannya berulang kali. Dia tidak menghabiskan waktu terlalu lama. Setelah setengah jam, dia membuka matanya, senyuman muncul di sudut mulutnya, dan berkata dengan gembira seperti yang diharapkan, memang begitu. Peta rute ini memang bagus, hal baik yang tiada taranya, ah. Wajah Jiang Kiling dipenuhi dengan kegembiraan, meskipun dia tidak tahu apa yang disadari Luli, jelas dia mendapat banyak manfaat dari ekspresi Luli. Selain fenomena aneh langit dan bumi barusan, Luli pasti menjadi kaya kali ini, suaminya begitu kuat, dia tidak bisa bangga karenanya. Selamat, Tuan Lu. Lao Jiu dan anggota keluarga Jun lainnya sangat pengertian dan saling memberi selamat, menurut pendapat mereka. Luli telah menyentuh dunia dan pasti telah mengalami perubahan kekuatan yang mengejutkan. Jika tidak, dia tidak akan membuat keributan sebesar itu. Luli, apa kabarmu? Lu Renhuang masih sedikit khawatir. Bagaimanapun, Ji Zantian adalah seorang jenius. Kecuali Luli yang menggunakan mutiara Tianxi untuk melawannya, tidak ada ras manusia lain yang bisa menjadi lawannya. Jika Luli mengambil tindakan gegabuh, banyak orang akan terbasmi. Sudahlah, Luli menganggup dengan serius ke arah Lu Renhuang dan berkata, Ayah, jangan khawatir, aku dapat dengan mudah menghadapi Ji Zantian, dan bahkan, aku dapat dengan mudah mengalahkan pasukan empat suku. Ini, Jiang Kiling dan Lu Renhuang saling memandang dengan sedikit keterkejutan di wajah mereka. Dewa Iblis besar memiliki kekuatan magis yang menyimpang, bisakah Luli menerobosnya? Dia baru saja menerobos kaisar manusia. Bahkan jika dia memahami rahasia peringkat ke-9, kekuatan tempurnya tidak bisa melonjak ke tingkat jenius, bukan? Luli tidak menjelaskan, hanya tersenyum ringan dan berkata, kalian duduk di sini dengan damai, saya akan keluar dan saya akan menyelesaikan semuanya segera. Lu Renhuang dan Jiang Kiling berdiri satu demi satu, tetapi Luli tidak memberi mereka kesempatan untuk berbicara dan muncul langsung di luar kastil. Baru setengah jam berlalu, namun bagi orang di luar rasanya seperti beberapa tahun telah berlalu. Setelah mutiara Tianxie menyala dan Luli muncul di luar, banyak orang yang pikirannya terkunci pada mutiara Tianxie menjadi energi. Luli akhirnya keluar. Namun, Ji Zantian dan yang lainnya merasa lega saat mengetahui bahwa Luli baru saja menembus ratu manusia. Jiang Tiansun dan Adipati Agung ketiga kecewa, hanya ekspresi tetua penegak hukum yang tetap tidak berubah. Luli mengulurkan tangan dan meraih mutiara Tianxie di tangannya dan melangkah keluar. Berjalan keluar kastil, dia melihat perisai berwarna merah darah dan melirik Ji Zantian dan yang lainnya di udara. Akhirnya, dia mengarahkan pandangannya pada Ji Meng Tian, dengan sedikit ejekan di sudut mulutnya, dan menggunakan kekuatannya yang dalam untuk memperkuat suaranya, dan berkata dengan keras Ji Meng Tian, awalnya aku ingin kamu hidup sebentar. Jika kamu dapat membentuk kembali jiwamu, aku bahkan bisa melepaskanmu. Aku harus melewatimu. Tetapi ada jalan ke surga dan kamu tidak mengambilnya, dan tidak ada pintu ke neraka dan kamu bersikeras untuk menerobos masuk. Aku tidak punya pilihan selain menghancurkan bunga itu dengan tanganku sendiri dan mengirimmu dan seluruh keluarga Ji Mu ke dunia bawah. Semua orang yang terlibat dalam insiden ini akan mati. Menatap mata Luli yang dingin dan seperti binatang, Ji Meng Tian sedikit panik. Tapi mengingat Luli hanya berada di alam kaisar manusia, tidak peduli seberapa kuat kaisar manusia, dia bisa membasmi dewa bumi, tapi itu sulit dipercaya, bukan? Tidak mungkin membasmi Ji Zantian melebihi dua level, bukan? Terlebih lagi, ada juga formasi dewa yang terjebak. Memikirkan hal ini, Ji Meng Tian merasa sedikit lebih percaya diri, dan dia berkata tanpa ekspresi Luli, kami tidak berniat menargetkanmu, itu hanya kebenaran. Ini adalah keputusan Allah Tetua, bukan niat pribadi saya. Saya harap kamu bisa bekerja sama. Jangan khawatir, kami tidak akan pernah mempersulitmu. Hahaha, Luli menengadah ke langit dan tertawa. Dia membenci orang yang paling menggunakan keadilan untuk menindas orang lain dalam hidupnya. Mereka jelas-jelas menjadi gadis bordil tapi tetap harus memasang plakat. Tidak ada alasan di dunia ini, dan tinju besar adalah alasannya. Jika istana pembasmi iblis dan Ji Zantian mengira mereka memiliki tinju yang besar dan baru saja membasmi mereka, mengapa mereka menggunakan alasan yang terdengar muluk-muluk itu? Menjijikkan. Matanya menyapu penatua Ji Zantian seperti pisau, dan dia berkata dengan dingin resolusi Aola Tetua. Jadi, semua tetua berkonspirasi untuk membasmiku, Luli. Sekelompok tetua gemetar dalam hati ketika Luli memandangnya. Banyak dari mereka tidak berani menatap Luli. Hanya Ji Zantian yang berkata tanpa ekspresi Luli, tidak ada yang ingin membasmimu. Mereka hanya memintamu untuk melepaskan mutiara jahat surgawi. Selama Anda menawarkan mutiara jahat surgawi, Dewa Iblis Besar akan segera mundur, dan istana pembasmi iblis akan memberi Anda posisi penatua kehormatan. Siapapun yang berani menyakiti Anda di masa depan akan menjadi musuh dari semua orang di istana pembantai iblis. Hahaha. Luli tertawa mengejek, tidak ingin berdebat sepatah katapun. Dia bertatapan dengan Ji Zantian dan berkata, Guru Aola Kedua, selama kamu mati, aku akan membantu umat manusia menyelesaikan krisis ini. Jadi demi kebenaran umat manusia, umat manusia, kamu harus mati. Nah, sampai kamu mati, saya tidak punya niat membantu umat manusia menyelesaikan krisis ini. Setelah selesai berbicara, Luli tidak mengatakan omong kosong lagi, dia mulai menari dengan tangannya, membentuk segel di udara, manik kelahiran di perut bagian bawahnya muncul, dan manik itu berputar di tangannya. Bas, mutiara kelahiran bersinar dengan cahaya, dan tanda naga perak di atasnya bersinar, diagram sirkuit di dalamnya bersinar dengan cahaya, dan garis serta pola di dalamnya semuanya mengembara. Setelah manik kelahiran muncul, energi mendalam dari langit dan bumi ke segala arah berfluktuasi dan menyatu secara gila-gilaan menuju manik kelahiran, yang semuanya diserap oleh manik kelahiran. Kemudian, aliran angin hantu bertiup dari manik kelahiran. Semua angin berbentuk seperti bulu. Bulu-bulu itu muncul terus-menerus, berputar di sekitar Luli, mengembara, semakin banyak. Setiap saat, manik kehidupan dapat mengembunkan angin bulu yang tak ada habisnya, dan segera dia akan dikelilingi oleh angin bulu, di dalam kastil, dan dalam formasi dewa yang terperangkap. Apa ini? Banyak orang di udara mengerutkan kening, apa yang dilakukan Luli dengan benda-benda ini? Sepertinya kekuatan serangannya tidak besar. Bisakah dia menerobos formasi dewa yang terjebak dengan angin berbulu ini? Wajah Luli tanpa ekspresi, dan dia terus memutar manik-manik kelahiran di tangannya, mengembunkan aliran angin bulu. Semua angin bulu di Mutiara Tianshi juga dilepaskan olehnya, karena pada saat ini dia dapat memadatkan angin bulu kapan saja, dan tidak ada gunanya menyimpan angin bulu di Mutiara Tianshi. Setelah sebatang dupa, seluruh formasi dewa yang terjebak dipenuhi dengan bulu dan angin, Luli melirik formasi berwarna merah darah, mencibir dan melambaikan tangannya dan berkata rusak. Cici, angin bulu yang tak berujung terbang dengan liar dan mulai berdampak pada formasi dewa yang terperangkap, formasi berwarna darah tiba-tiba bersinar terang dan bergetar hebat. Hem, mata Jiang Tianshun dan Adipati Agung ketiga berbinar, sementara Jizantian, Jimentian dan yang lainnya tenggelam ke dalam hati mereka, serangan ini terlalu kuat, dan saya khawatir formasi dewa yang terperangkap tidak akan mampu menahannya selama ini, terlalu panjang. Huff, Luli mendengus dingin sambil terus mengembunkan angin bulu. Dia melambaikan tangannya yang besar dan tidak mengendalikan angin bulu untuk terus menyerang. Sebaliknya, dia membuat angin bulu mengembun menjadi naga angin, berputar dan terbang di sekelilingnya. Satu, sepuluh, seratus, seribu. Semakin banyak naga angin di sekitar Luli, dan naga angin itu berputar-putar dan melolong di dalam formasi dewa yang terperangkap. Awalnya ada sebuah kastil dalam formasi, tapi setelah naga angin melesat lewat, semuanya hancur menjadi bubuk. His, banyak orang di luar mulai terkesiap, dan beberapa orang mulai gemetar melihat Luli berdiri di tengah formasi dewa yang terperangkap, dikelilingi oleh naga angin yang tak ada habisnya. Mereka merasa seperti melihat dewa iblis merusak. Ketika jumlah naga angin mencapai lebih dari seribu, Luli melambaikan tangannya, dan ribuan naga angin terbang ke segala arah, menyerang formasi dewa yang terperangkap pada saat yang bersamaan. Boom! Formasi itu langsung dipatahkan oleh kekuatan yang kuat, Luli menginjak manik kehidupannya dan melompat ke udara. Lebih dari seribu naga angin meraung dan berputar di sekelilingnya. Naga angin itu semuanya terbuat dari bulu dan angin, jadi semuanya bergaya. Dampak visualnya sangat kuat, memberikan kejutan spiritual yang luar biasa kepada orang-orang. Mutiara kelahiran masih berputar, terus-menerus mengembunkan angin bulu. Radius 500 meter yang berpusat pada Luli dipenuhi dengan angin bulu. Lebih dari seribu naga angin mengelilinginya, yang terlihat sangat menakjubkan. Luli berdiri dengan bangga di langit seperti dewa, dia memandang ke arah penegah hukum yang lebih tua dan berkata, penegah hukum yang lebih tua, kalian semua yang tidak terlibat dalam masalah ini, silakan minggir. Melihat niat membasmi di mata Luli, tetua penegah hukum dengan cepat berteriak Luli, jangan main-main. Jika ada yang ingin kamu katakan, kamu bisa membicarakannya. Sebuah pedang muncul di tangan Jizantian dan dia berkata dengan suara yang dalam Luli, ada sesuatu yang ingin kita diskusikan. Jika kamu bertindak sembarangan, tidak ada yang bisa melindungimu. Artefak leluhur Dou Tian, Pangeran Agung ketiga Jiang Tian Sun berseru. Jiang Tian Sun memandang Luli dan berkata, Luli, ini adalah senjata leluhur Dou Tian. Ia memiliki kekuatan senjata ilahi. Jangan main-main. Apakah artefaknya sangat kuat? Aku juga punya. Mutiara jahat surgawi muncul di tangan Luli, matanya tertuju pada artefak leluhur Dou Tian. Tapi dia tidak terlalu memperhatikannya di dalam hatinya. Artefak leluhur Dou Tian memberinya perasaan yang menakutkan, tapi itu seharusnya tidak setingkat senjata dewa, setidaknya itu tidak bisa mematahkan manik jahat surgawi miliknya. Pergi, dengan lambayan tangannya, dia mengendalikan ratusan naga angin untuk mengaum, dia memiliki niat membasmi di dalam hatinya, dan dia tidak akan berhenti sampai kota pembasmi iblis dibersihkan dengan darah hari ini. Menyebar, melihat ratusan naga angin mengaum ke arahnya, mata Ji Zantian menyipit dan dia berteriak dengan keras, dia dengan cepat mundur dengan hati-hati, dan para tetua di belakangnya bubar. Mundur, melihat Luli telah mengambil tindakan, tetua penegah hukum melambai tanpa daya dan memimpin orang-orang dari vaksinya mundur ke sisi lain. Ji Meng Tian dengan cepat mundur, tetapi dia dan sekelompok tetua tidak terlalu cepat, kecepatan naga angin sebanding dengan puncak abadi bumi, dan dia meraung ke arah mereka, menyelimuti semua orang. Pertahanan. Banyak orang yang ketakutan karena mengira naga angin mengandung energi dahsyat yang secara langsung akan menghasilkan ledakan dan benturan yang dahsyat, sehingga banyak orang yang segera mengaktifkan berbagai metode pertahanan. Namun, setelah naga angin menyelimuti mereka, tidak terjadi ledakan. Beberapa orang bahkan menyerang naga angin, namun tidak terjadi ledakan saat kedua energi tersebut bertabrakan, naga angin tersebut bertiup dengan lembut seperti hembusan angin. Ah! Ji Meng Tian pertama-tama menjerit, memegangi kepalanya dan berguling-guling di udara. Darah mengalir dari telinga, mulut, hidung dan matanya, dan otot-otot di wajahnya benar-benar terdistorsi. Kecantikan aslinya yang halus sepertinya telah berubah menjadi ah hantu yang ganas. Tidak! Ini serangan jiwa. Satu demi satu para tetua berteriak, Banyak dari mereka yang memegangi kepala dan berguling-guling di udara, melolong kesakitan, dan mengeluarkan darah dari lubangnya. Mereka tampak menyedihkan. Luli, kamu mencari kematian. Ji Zantian sangat marah ketika dia melihat setidaknya 20 orang tua terjatuh. Dia mengetahui metode Luli, dan serangan jiwa ini bukanlah ancaman besar baginya. Jadi dia meraum dengan marah, artefak leluhur Dou Tian di tangannya menyala, dan dia memutuskan untuk membasmi Luli di depan umum dan merebut mutiara Tian Xie. Visi langit dan bumi, dianugerahkan oleh kekuatan ilahi. Hal ini membuat Ji Zantian ketakutan. Awalnya dia mengira Luli memiliki kemampuan ilahi dan kekuatan supernatural, tetapi sekarang dia melihat bahwa itu hanyalah serangan jiwa. Dia merasa lega. Ada harta pertahanan yang kuat di jiwanya. Jiwanya sangat kuat. Pada saat ini, dia juga memiliki artefak leluhur Dou Tian. Luli keluar dari mutiara Tian Xie, yang merupakan kesempatan yang sangat bagus baginya. Energi misteriusnya mengalir ke senjata leluhur Dou Tian, dan pedang panjang itu tiba-tiba bersinar dengan cahaya tak berujung, dan aura menakutkan datang darinya. Aura pedang sebanding dengan binatang buas kuno, membuat beberapa tetua di dekatnya merasa tercekik. Pedang yang luar biasa. Ji Zantian melihat sekeliling dan melihat cahaya ilahi mengalir di pedang, penuh dengan kekuatan yang melonjak. Kepercayaan dirinya tiba-tiba meningkat, dan dia berteriak dengan keras Luli, mati. Dia mengacungkan pedang panjangnya dan tiba-tiba menyerang ke arah Luli, sinar cahaya mengejutkan terpancar dari senjata leluhur Dou Tian. Kemudian cahaya mengembun menjadi bayangan emas, dan bayangan binatang raksasa terlepas dari pedang dan meraung ke arah Luli. Cek, ruang di mana binatang raksasa dengan ukuran lebih dari 100 kaki itu meledak lapis demi lapis, memperlihatkan retakan yang mengejutkan. Aura yang terkandung dalam binatang raksasa itu bahkan membuat para tetua penegak hukum merasa tertekan. Senjata leluhur Dou Tian ini begitu menakutkan. Bagus sekali, Luli mencibir, tetapi tidak segera memasuki mutiara Tian Xi. Dia melambaikan tangannya dan beberapa naga angin meraung, mengembunkan naga putih keperakan di udara lagi. Ukuran naga raksasa ini mencapai 100 kaki, meski tidak memiliki aura yang kuat, namun melihat ukurannya saja sudah membuat orang merasa tertekan. Makhluk asing dan naga perak bertabrakan, dan tidak terjadi ledakan seperti yang dibayangkan banyak orang. Naga perak langsung ditelan oleh binatang raksasa itu, atau energi dalam naga perak itu dihilangkan oleh binatang raksasa itu, tetapi binatang raksasa itu juga menjadi transparan, aura menakutkan di dalamnya menghilang, dan terlihat jelas bahwa konsumsi energinya sangat besar. Pergi lagi, Luli melambaikan tangannya, dan beberapa naga angin meraung, mengembun menjadi naga perak besar. Kali ini naga perak bertabrakan dengan makhluk asing, binatang raksasa itu menghilang, dan naga perak itu meraung dan terbang ke depan. Bas, manik-manik kelahiran Luli terus berputar dan bersinar, dan angin bulu terus bermunculan, dia sekarang telah menguasai metode memadatkan angin bulu, dan angin bulu hampir tidak ada habisnya baginya. Ini adalah keyakinan Luli, dia tidak memiliki modal untuk memasuki mutiara tiansi. Dia memiliki angin bulu yang tak ada habisnya, dan dapat bertahan serta menyerang dengan bebas, mulai hari ini, tidak ada makhluk abadi di bumi yang dapat menyakitinya, dan dia tidak takut pada dewa biasa. Cek, Jizantian tidak percaya pada kejahatan dan menyerang dengan pedangnya beberapa kali, setiap kali dia bisa memadatkan bayangan binatang raksasa dan menyerang Luli dari segala arah. Huff, Luli mendengus dingin, dan terus-menerus mengembunkan naga perak, bertarung melawan monster raksasa satu demi satu, dengan mudah menghilangkan energi dari monster raksasa itu. Jizantian ingin menyerangnya dari jarak jauh, tetapi tidak dapat melukainya. Ada banyak sersan di kota di bawah, dan semua halaman penuh dengan orang. Semua sersan gemetar ketakutan, serangan dari atas terlalu mengerikan, jika terjadi akibat biasa saja, banyak orang di bawah yang akan mati. Untungnya, Jizantian dan Luli sangat terkendali dan tidak menutupi jangkauan serangan mereka di bawah. Jizantian menyerang selama beberapa ronde, tetapi ketika dia melihat bahwa dia tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada Luli kecuali dia mendekat, dia menunjukkan tatapan kejam di matanya dan memutuskan untuk mengambil risiko. Tubuhnya tiba-tiba terbang tinggi ke angkasa, hampir menyentuh perisai warna-warni, kecepatannya begitu cepat hingga ia mencapai ketinggian dalam sekejap, lalu seluruh tubuhnya terjatuh ke belakang, dengan kepala di bawah dan kaki di atas. Cici, tubuhnya berputar dengan cepat dan pedang panjangnya bergetar, membentuk pusaran besar, ruang di sekitarnya bergetar, menyebabkan riak besar. Riak-riak tersebut bukannya tanpa aturan, namun mengandung pola yang indah. Luli, ini adalah rahasia luar angkasa tingkat 8, harap berhati-hati. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinga Luli, itu adalah teknik transmisi suara rahasia dari tetua penegak hukum. Tanpa peringatan dari tetua penegak hukum, Luli sudah dapat merasakan bahwa memang ada sesuatu yang aneh di ruang tersebut, fluktuasi ruang tersebut sangat tidak normal dan sepertinya memiliki fungsi untuk menutup ruang tersebut. Naga angin, pergi, Luli melambaikan tangannya dan mengendalikan puluhan naga angin untuk terbang menuju Jizantian dari tiga arah. Begitu naga angin bergerak, Luli menemukan masalahnya lagi, ruang itu memang agak tertutup. Kecepatan lusinan naga angin sangat berkurang, seolah-olah menjadi gerakan lambat, dan kecepatan mereka ditekan puluhan ribu kali lipat. Terus, Luli tidak peduli sama sekali, dia melambaikan tangannya yang besar dan mengembunkan naga angin, mengelilinginya, lingkaran demi lingkaran. Dia memadatkan lima naga angin di sekitarnya menjadi satu naga perak besar, mengumpulkan total lima naga perak besar untuk membentuk lima lingkaran pertahanan. Selain lingkaran pertahanan luar, jika Jizantian ingin menerobos, dia harus menembus setidaknya sepuluh naga angin. Cek, Jizantian sangat cepat dan kini telah mencapai lingkaran pertahanan terluar. Seluruh tubuhnya berputar dengan kecepatan tinggi, dengan kepala menunduk dan kaki terangkat. Artefak leluhur Doutian membuka jalan dan berubah menjadi bor dengan daya tembus yang sangat menakutkan. Artefak leluhur Doutian membuka jalan, bergetar terus-menerus, ruang di depannya mudah terkoyak, dan retakan ruang muncul. Pada saat yang sama, artefak leluhur Doutian terus bergetar, membentuk serangkaian fluktuasi spasial yang dengan mudah mengguncang naga angin di depannya. Naga angin itu meraung dan berputar keluar sesuai perintah Luli, namun dengan mudah dihempaskan oleh Jizantian, sehingga tidak bisa menghentikan Jizantian sama sekali. Hei, hanya dalam tiga tarikan napas, Jizantian terus-menerus menerobos lima area sekitarnya, ia hanya berjarak 200 meter dari Luli. Matanya menjadi sangat cerah selama dia menembus pertahanan lima naga perak terakhir, dia bisa mencapai Luli dan memotong Luli menjadi dua bagian dengan pedangnya. Melanjutkan, Jizantian tidak berhenti, mengguncang senjata leluhur Doutian, dan melesat ke depan seperti naga liar. Pedang panjang di tangannya bersinar terang, dan dengan guncangan yang tiba-tiba, gelombang besar yang menakutkan menyebar dari senjata leluhur Doutian. Ci, terjadi sesuatu yang membuat Jizantian sangat gembira, naga perak besar di depannya justru terguncang setelah fluktuasi ruang menyebar, dan berubah menjadi hembusan angin. Angin bulu biasa ini tidak berpengaruh pada Jizantian dan tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan pada jiwanya. Hahaha, Jizantian tertawa keras, kecepatannya tiba-tiba meningkat, pedang di tangannya bersinar dengan cahaya ilahi, dia mengunci matanya pada Luli di bawah dan berteriak Luli, jika kamu punya cara lain, gunakan semuanya. Jika tidak, lalu pergilah ke neraka. Cek, naga perak lainnya tersebar. Jizantian hanya berjarak 70 atau 80 meter dari Luli. Jika Luli tidak memasuki mutiara Tianshi atau menggunakan metode lain, dia akan dibasmi oleh Doutian Zhu dalam beberapa nafas di bawah perangkat. Meskipun senjata leluhur Doutian bukanlah senjata dewa, kekuatannya tidak kalah dengan senjata dewa. Karena pedang ini pernah digunakan oleh Kaisar Doutian, dan masih mengandung kekuatan suci yang ditinggalkan oleh Kaisar Doutian, jika Luli terkena, bahkan memakai senjata semi-suci pun tidak akan membantu. Adipati Agung ketiga dan Jiang Tianshun tampak cemas, mereka berdua bertanya-tanya mengapa Luli tidak memasuki mutiara Tianshi. Mungkinkah ruang tempat Luli berada di segel dan dia tidak bisa masuk? Ini sudah berakhir. Penatua penegah hukum menghela nafas pelan, dan Jiang Tianshun segera mengecilkan matanya dan berseru penatua penegah hukum, apa yang Anda katakan? Apakah Anda mengatakan Luli sudah selesai? Tidak. Penatua penegah hukum menggelengkan kepalanya dan berkata, ya, Jizantian sudah selesai. Sebelum penatua penegah hukum selesai berbicara, pemandangan di udara tiba-tiba berubah. Luli menarikan tangannya, dan semua naga angin di segala arah runtuh, lalu berubah menjadi angin bulu dan berkumpul di sekitar Jizantian dengan gila-gilaan. Rahasia luar angkasa yang dikeluarkan oleh Jizantian memang memiliki fungsi menyegel ruang dan sangat mengurangi kecepatan serangan para pejuang. Tapi sepertinya tidak ada gunanya melawan angin bulu biasa, dan kecepatan hembusan angin bulu tidak berpengaruh sama sekali. Haha, Jizantian, kamu berinisiatif mengirimku ke sini untuk mencari kematian. Suara mengejek Luli bergema di seluruh kota. Dia menarikan tangannya dan berteriak naga angin, kumpulkan. Naga angin mengembun dan roboh dalam pikiran Luli. Pada saat ini, begitu banyak angin bulu berkumpul di sekitar Jizantian. Dengan gerakan tangan Luli, angin bulu yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berkumpul dan berubah menjadi naga angin besar. Naga angin dan naga angin bergabung lagi dan berubah menjadi naga perak besar. Ini, saat angin bulu yang tak berujung berkumpul di sekelilingnya, Jizantian sudah merasakan sesuatu akan terjadi. Luli jelas sengaja membiarkannya masuk. Pada saat ini, dia ragu-ragu sejenak. Apakah dia ragu apakah akan maju atau mundur? Jika dia maju, kemungkinan besar dia akan mati. Jika dia mundur, kemana dia bisa melarikan diri? Dalam pertarungan level ini, satu detik sudah cukup untuk menentukan hidup atau mati Jizantian ragu-ragu sejenak, dan sudah terlambat untuk mundur atau maju. Ketika beberapa naga angin menyelimuti dirinya, dia tidak merasakan apa-apa, setelah naga perak itu terbentuk, jiwanya tiba-tiba merasakan sengatan, dan serangan jiwa kuat yang terkandung dalam angin bulu mulai menyerang pil jiwanya dengan gila-gilaan. Mundur. Jizantian panik, merasakan serangan jiwa yang kuat datang dari segala arah, dia menekan kepalanya dan berteriak, mencapai batas kecepatannya, dan ingin mundur. Kamu masih ingin pergi sekarang? Sudah terlambat. Luli mencibir, melambaikan tangannya yang besar, dan beberapa naga perak dengan cepat mengembun menjadi bentuk, mengelilingi Jizantian, dan serangan jiwa yang menakutkan mulai dengan ganas menyerang ramuan jiwa Jizantian. Menahan, Jizantian mengertakkan gigi, mengeluarkan pil dan melemparkannya ke mulutnya seperti kilat. Matanya merah, dan urat di wajahnya menonjol. Dia mengambil senjata leluhur Doutian dan memukulnya dengan keras ke arah Luli, mencoba menggunakan serangan Ali Ali bertahan untuk mengalihkan perhatian Luli sehingga dia bisa melarikan diri dengan sukses. Hei, kali ini, Ali Ali menembakkan hantu berkepala berbeda, energi pedang malah ditembakkan. Energi pedang ini tidak memiliki banyak kekuatan, tetapi satu-satunya keuntungannya adalah kecepatannya yang cepat, dan akan mencapai wajah Luli dalam sekejap. Mutiara Tianshi, sebuah manik muncul di tangan Luli dan dengan cepat membesar, menghalangi dia di depannya, meskipun dia mengenakan baju besi semi-artefak dan tubuh fisiknya masih sangat menakutkan saat ini, Luli tetap tidak berani ceroboh tentang itu, energi pedang yang dipancarkan dari artefak leluhur Doutian. Bang, energi pedang ditembakkan ke arah Mutiara Tianshi, tanpa menyebabkan fluktuasi apapun pada Mutiara Tianshi, manik tersebut hanya menyala sesaat dan kemudian kembali tenang. Pikiran Luli terus terfokus pada sisi Jizantian, dan semakin banyak naga perak berkumpul di sekelilingnya. Luli tidak mempercayainya. Jiwa Jizantian benar-benar sekuat itu. Bisakah Anda menahan serangan jiwa yang terus-menerus? Ah! Jizantian menjerit, dengan ekspresi garang di wajahnya. Dia melambaikan artefak leluhur Doutian dengan liar dan mulai melepaskan hantu binatang asing, mencoba membubarkan naga perak di sekitarnya, sehingga dia bisa melarikan diri. Hantu makhluk asing mengembun, yang memang bisa mengimbangi sebagian energi naga perak, kekuatan serangan jiwa beberapa naga perak tiba-tiba turun. He he, Luli tersenyum acuh tak acuh dan mengendalikan angin tak berujung untuk berkumpul ke arah itu, mengembunkan naga angin satu demi satu, dan kemudian membentuk naga perak. Dia ingin melihat apakah Jizantian menghancurkannya lebih cepat atau dia menciptakannya lebih cepat. Jizantian berada di bawah serangan jiwa yang kuat sepanjang waktu, pada awalnya, dia melepaskan hantu binatang asing dengan gila-gilaan, tapi kemudian kecepatannya perlahan melambat. Karena dibutuhkan banyak konsentrasi untuk menggunakan artefak leluhur Doutian, dan jiwanya sedang mengalami banyak serangan saat ini, tentu saja sangat berat untuk menggunakannya. Tapi Luli tidak terpengaruh sama sekali, jadi naga perak bisa mengembun terus-menerus, yang satu surut dan yang lainnya tumbuh, dan semakin banyak naga perak berkumpul di sekitar Jizantian. Ah, Jizantian menjerit kesakitan lagi, memegangi kepalanya dan berguling-guling di udara. Bahkan dengan kekuatan jiwanya, dia tidak dapat menahannya saat ini. Rasa sakit di jiwanya adalah yang paling tak tertahankan. Jizantian adalah bukan dewa. Ini sudah berakhir, Li Sang dan yang lainnya saling memandang dan hati mereka tenggelam. Jizantian bukan lagi lawan Luli. Siapa lagi di seluruh umat manusia yang bisa menjadi lawannya. Dengan karakter Luli yang kejam dan berdarah dingin, mereka semua akan mati. Mari lakukan bersama. Li Sang dan sekelompok tetua saling memandang dan siap bertarung. Jika mereka tidak mengambil tindakan sekarang, giliran mereka yang mati ketika Luli membasmi ratu Jizant. Tanda tanya 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 tanya. Pada saat itu, Li Sang dan tujuh atau delapan tetua menembak, menyerang Luli dari segala arah. Beberapa tetua lainnya ragu-ragu sejenak dan kemudian mengambil tindakan, dan ada sekitar 20 tetua lainnya yang juga siap untuk bergerak. Kamu masih belum bangun. Penatua penegak hukum memandang ke 20 tetua seperti ular berbisa, dan berteriak dengan keras apakah kalian semua ingin mati. Apakah kalian semua ingin anggota keluarga kalian mati. Umat manusia seperti ini, dan kalian masih ingin bertarung di antara kamu sendiri. 20 tetua itu bukan anggota faksi keras Jizantian. Mereka sentris, dan mereka takut Luli akan melikuidasi mereka. Jadi mereka ragu-ragu. Setelah ditegur oleh tetua penegak hukum, semua orang tampak malu. Salah satu dari mereka mengertakkan gigi dan berkata, itu saja, itu saja. Kami mengakui kesalahan kami dan mengakui kesalahan kami. Kami semua bersedia menyelesaikan masalah ini dengan Luli setelahnya. 20 tetua ini tidak bergerak, dan tetua lainnya bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk bergerak. Hanya lisang dan selusin dewa bumi yang bergegas menuju Luli dengan gila-gilaan, menghujani segala jenis serangan tanpa kehidupan. Jika kamu ingin mati, aku akan memberikannya padamu. Luli berdiri dengan bangga di udara dan menyaksikan dengan mata dingin, dia melambaikan tangannya dan beberapa naga angin meraung, terbang menuju para tetua ke segala arah. Ah, jiwa dewa bumi terlalu lemah. Di masa lalu, naga angin biasa dapat menekan Lao Jiu dari keluarga Jun dan lainnya. Pada saat ini, naga angin masih memiliki kekuatan. Tak perlu dikatakan lagi akhir cerita, tentu saja, begitu naga angin datang dan menjerat para tetua, semua orang segera memegang kepala dan melolong. Anak baru, mutiara jahat surgawi Luli bersinar, dan Xiao Bai muncul. Luli memerintahkan para tetua dan Xiao Bai yang memegangi kepala mereka dan melolong dan berguling-guling di udara gigit semua orang ini sampai mati. Xiao Bai berteriak kegirangan, dan terbang menjauh seperti aliran cahaya. Awalnya Luli khawatir Xiao Bai akan diserang oleh Ling Feng, jadi dia sengaja mengendalikan Ling Feng untuk menyingkir. Tapi kecepatan Xiao Bai sangat cepat sehingga benar-benar menembus naga angin tanpa terpengaruh sama sekali. Ia mengelak dari tubuhnya dan bergegas menuju leher Li Sang, dengan gerakan mulut kecilnya, leher Li Sang langsung digigit berkeping-keping dan kepalanya terpisah. Boom! Tubuh tanpa kepala Li Sang terjatuh dengan keras dan menghantam alun-alun, menghancurkan susunan teleportasi di bawahnya, darah masih mengalir keluar dari lehernya, yang sangat mengejutkan. Seluruh kota menjadi sunyi senyap, Li Sang adalah orang ketiga di Istana Pembasmi Iblis, hanya di bawah Ji Santian dan para tetua penegak hukum, tapi hari ini dia dibasmi di depan semua orang. Boom! 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 Tubuh Xiao Bai berkedip-kedip, dan setiap kali berkedip, mayat tanpa kepala jatuh, saat para tetua meninggal satu demi satu, anehnya seluruh kota menjadi semakin damai. Ada lebih dari selusin tetua, semuanya bergengsi. Setiap kali mereka menginjakan kaki, tanah Tiongkok terguncang tiga kali. Namun pada saat ini, mereka semua berubah menjadi mayat dingin dan jatuh di depan banyak orang di bawah. Banyak dari tetua ini adalah tetua umat manusia, nenek moyang banyak keluarga, setiap kematian adalah kerugian besar bagi umat manusia, tetapi sekarang ada lebih dari selusin orang yang meninggal. Kejam! Banyak orang memandang pemuda berjubah hijau di udara dan merasakan seluruh tubuh mereka gemetar, Luli memang kejam dan kejam seperti rumor yang beredar. Tentu saja, beberapa orang merasa sangat bahagia. Luli tidak menimbulkan masalah bagi Istana Pembasmi Iblis, tetapi juga mencoba segala cara untuk membantu Istana Pembasmi Iblis melawan empat suku. Sekarang Jizantian benar-benar memimpin orang untuk membasmi Luli. Anda layak dibasmi. Dua puluh atau lebih tetua yang tersisa yang mabuk oleh tetua penegak hukum diam-diam bersuka cita, jika mereka bergegas sekarang, mereka akan berubah menjadi mayat dingin seperti Li Sang dan lainnya. Ah, Jizantian masih memegangi kepalanya dan melolong, berguling-guling di udara, tetapi Luli tidak membiarkan Xiaobai bergegas maju dengan gegabuh. Jika Jizantian bertindak, Xiaobai, meskipun pertahanannya kuat, tidak dapat menahan artefak leluhur Dou Tian. Luli terus mengendalikan Ling Feng untuk berkumpul ke arah itu, mengembunkan naga perak untuk membungkus Jizantian. Pada saat yang sama, Mutiara Tianxi bersinar dengan cahaya, dan anak kesembilan dari keluarga Jun muncul di luar. Luli memerintahkan tetap di sini pergi. Serang dia dari jauh. Bagus. Sebuah busur panjang muncul di tangan Lao Jiu keluarga Jun. Dia menarik busur dan menembakkan anak panah. Cahaya putih ditembakkan terus-menerus, mengenai bagian vital tubuh Jizantian. Huff. Jizantian tiba-tiba terbangun pada saat ini, mengambil senjata leluhur Dou Tian dan mengayunkannya beberapa kali, menghancurkan semua anak panah putih menjadi beberapa bagian. Luli diam-diam bersuka cita karena dia tidak membiarkan Xiaobai naik dengan gegabuh. Jika tidak maka akan menjadi lebih buruk. Melanjutkan, Luli memberi perintah kepada Lao Jiu dari keluarga Jun, dan dia mengendalikan semakin banyak angin bulu untuk berkumpul di sana, membentuk lusinan lingkaran pertahanan untuk mencegah Jizantian melarikan diri. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Meskipun Jizantian mencoba yang terbaik untuk melakukan serangan balik di bawah serangan terus-menerus dari Lao Jiu keluarga Jun, jiwanya terus-menerus diserang, dan luka di jiwanya menjadi semakin serius, dan dia tidak dapat bertahan terlalu lama. Bang, dia terkena panah panjang, meskipun dia mengenakan baju besi semi-artefak, dia terkejut dan seteguk darah mengalir ke tenggorokannya. Dia melirik ke arah Luli, dan setelah melihat niat membasmi di mata Luli, dia tidak bisa menahannya lagi. Melarikan diri, tidak ada cara untuk melarikan diri. Memohon belas kasihan, Luli tidak akan pernah membiarkan dia pergi dengan karakternya. Maka dia hanya memiliki jalan terakhir yang tersisa, sebagai penguasa istana pembasmi iblis, dia memenuhi syarat untuk mempelajari sebuah rahasia, sebuah rahasia yang hanya dapat diketahui oleh penguasa istana. Luli, Kamu berkolusi dengan orang asing dan membantai rekan senegaramu. Kamu adalah orang yang tidak bisa dimaafkan. Satu-satunya pilihan yang aku miliki untuk Tuan Istana ini adalah meminta Kaisar Doutian untuk menindasmu. Ji Zantian berteriak keras, lalu mengeluarkan jimat giok di tangannya dan menghancurkannya secara tiba-tiba. Pada saat yang sama, dia menembakkan aliran cahaya dan langsung tenggelam ke dalam patung Kaisar Doutian. Bas, patung Kaisar Doutian segera menyala, dan kitab suci memancarkan cahaya yang mencapai langit. Setiap kitab suci melompat dari buku dan melayang di udara. Sebuah kekuatan misterius dan kuat menyelimuti seluruh kota pembantai iblis. Dengan baik, seluruh kota tergerak. Banyak orang bahkan berlutut dengan satu kaki ke arah patung Kaisar Doutian. Banyak orang memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Ji Zantian berkata bahwa dia ingin mengundang Kaisar Doutian. Bisakah Kaisar Doutian turun dari alam dewa? Ups, wajah tetua penegak hukum berubah. Selain penguasa istana, dia adalah satu-satunya di seluruh istana pembantai iblis yang mengetahui satu hal semua penguasa istana pembantai iblis sebelumnya dapat meminta Kaisar Doutian untuk digunakan. Tentu saja, mereka tidak diperbolehkan melakukan ini sampai umat manusia hidup dan mati. Jika tidak, Kaisar Doutian akan marah dan kepala istana akan dipenggal. Terlebih lagi, meminta Kaisar Doutian turun ke bumi bukanlah wujud aslinya, melainkan hanya sekedar pengalih perhatian. Meski begitu, begitu perhatian Kaisar Doutian teralihkan dan turun ke bumi, Luli benar-benar tak terkalahkan. Gangguan Kaisar Doutian diundang oleh penguasa istana, jadi dia secara alami akan sepenuhnya mempercayai penguasa istana pembantaian iblis bagaimanapun, penguasa istana mewakili ortodoksi. Wajah Luli sedikit berubah, Jizantian sebenarnya bisa mengundang Kaisar Doutian. Dia tidak berhenti, dan terus mengendalikan naga perak untuk berkumpul ke arah itu Lao Jiu dari keluarga Jun terus menyerang Jizantian. Bas, Kitab Suci menjadi semakin terang, dan kekuatan misterius menjadi semakin kuat, karakter dalam Kitab Suci melompat ke udara, dan kemudian mereka benar-benar bergabung menurut aturan tertentu, dan akhirnya membentuk sepasang mata. Mata ini, banyak orang yang ketakutan saat melihat mata yang dibentuk oleh karakter kental di udara, mereka langsung berlutut dan sujud di tanah. Lihat Kaisar, para tetua penegak hukum dan yang lainnya menatap mata itu, dan hati mereka semua terkejut, mereka semua berlutut di udara, orang-orang di bawah mereka berlutut, dan semua tetua di atas mereka berlutut. Dengan baik, Luli mendonga. Ketika dia melihat mata itu, dia terkejut secara fisik dan mental. Mata macam apa itu? Ketika Luli dan yang lainnya melihat mata ini, mereka merasa seperti anak kecil yang melihat mata singa raksasa. Dingin, kejam, kuat, berdarah dingin, tanpa emosi apapun. Beginilah perasaan Luli tentang mata ini, itu hanyalah sepasang mata ilusi, tetapi membuatnya merasa tidak berdaya di dalam hatinya. Tampaknya pemilik mata ini bisa menghancurkan dirinya sendiri hanya dengan satu pikiran. Kaisar Dou Tian, kekuatan besar alam dewa. Luli akhirnya melihat kuasa Tuhan hari ini. Hanya gangguan saja yang membuat semua orang kuat di alam Dou Tian merasa seperti semut. Inilah kuasa Tuhan, maha kuasa dan begitu dahsyat hingga membuat hati orang bergetar. Luli berhenti mengendalikan Ling Feng dan memimpin Lao Jiu keluarga Jun berlutut dengan satu kaki. Di hadapan orang yang begitu kuat, tidak peduli siapa Anda, Anda harus menundukkan kepala bangsawan Anda, dan semua orang akan menghormati orang yang begitu kuat. Luli tidak lagi mengendalikan Ling Feng. Naga perak tidak bergerak di udara. Ling Feng juga tidak bergerak. Jiwa Ji Zantian tidak lagi diserang. Dia menghela nafas panjang, lalu membuka matanya, berlutut dengan satu kaki dan berkata Ji Zantian, penguasa istana pembasmi iblis, memberi penghormatan kepada Kaisar Dou Tian. Jika dia tidak punya pilihan selain membuat khawatir Kaisar, Zantian akan mati. Hah! Dewa iblis besar, yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan di luar kota, merasakan hawa dingin yang tak dapat dijelaskan di sekujur tubuhnya setelah melihat mata Kaisar Dou Tian yang kental. Dia melambaikan tangannya dan memerintahkan tentara dari empat suku untuk mundur lagi, sementara dia diam-diam menghilang ke udara. Ada keheningan mematikan di kota. Tidak ada yang berani bersuara. Semua orang tidak berani menatap langsung ke mata itu dan hanya bisa menunggu instruksi Kaisar Dou Tian. Apa masalahnya? Setelah sekian lama membakar dupa, sebuah suara lama akhirnya terdengar di kota. Suara itu datang entah dari mana, tapi terdengar sangat jelas di telinga semua orang. Wajah Ji Zantian dipenuhi dengan kegembiraan. Dia berdiri dan menatap mata yang tinggi di langit. Dia berlutut lagi dan berkata, Kaisar Agung, empat suku menekan wilayah tersebut dan telah menerobos tiga kota berturut-turut. Saya membawa orang-orang kuat dari umat manusia untuk melawan. Tidak mudah untuk mencapai tujuan dengan iblis besar. Perjanjiannya adalah menggunakan mutiara Tian Xi sebagai imbalan atas mundurnya empat suku. Namun, bocah ras manusia lu ini li mengabaikan keadilan umat manusia dan tidak hanya membasmi satu sama lain, tetapi juga membantai para tetua Allah pembantaian iblis, dan bahkan ingin membasmi ku. Kaisar Agung, kami tidak kompeten, dan kami bukan tandingan iblis. Hanya saya yang meminta agar Anda selalu keluar untuk menekan pengkhianat umat manusia dan membantu umat manusia selamat dari bencana ini. Begitu Ji Zantian selesai berbicara, ekspresi para tetua penegak hukum dan lainnya berubah, tetapi perhatian Kaisar Doutian terganggu, siapa yang berani berbicara gegabuh. Jika dia menyinggung Kaisar, dia akan terkejut sampai mati pada pemikiran pertama. 840 Tidak